Tidak akan lama lagi kamu akan tahu bagaimana aku, Su Fang, memperlakukan bawahanku. Setidaknya, aku, Su Fang, tidak akan seperti Tuhan lainnya, mengorbankan bawahanku sebagai umpan meriam. Tapi jika mereka mengkhianatiku, aku, Su Fang, bukanlah orang yang penyanyang. Kembali ke Sekte Suan Lindau dan terus menjadi penguasa. Ingat, jika ada berita tentang dewa dari berbagai dunia itu, segera hubungi saya. Setelah Su Fang memperingatkannya, dia melepaskan Yang Mulia Suan Lind. Yang Mulia Suan Lind adalah penguasa salah satu dari 81 Sekte Dao dari Sekte Haocang Amanat Surgawi. Dia mahir dalam Dao Besar Formasi Arai. Pada saat ini, dia telah menjadi pusat kekuatan budak di bawah kepemimpinannya. Su Fang juga sangat tidak senang. Tetapi Su Fang juga tahu betul bahwa jika dia ingin Yang Mulia Suan Lind benar-benar setia kepadanya, dia masih memerlukan beberapa metode. Untuk saat ini, dia tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia masih harus mewaspadainya. Kiamat yang melanda dunia besar bisa saja meletus kapan saja. Ada juga anggota klan Zun Luo. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Su Fang merenung sejenak, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi tegas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah kendali penuh Su Fang, laut darah mata air kuning mendidih dan menderu. Ia dengan gila-gilaan melahap inti emas penguasa Pulau Tundernit dan mayat Dao yang mulia tungku ilahi untuk menerobos ke puncak sembilan alam Dao dari alam abadi suci. Begitu dia menerobos ke puncak sembilan alam Dao dari alam abadi suci, dia akan mampu melangkah ke alam Dao dan menjadi makhluk tertinggi di antara makhluk abadi. Terlebih lagi, dia tidak akan menjadi supremasi abadi biasa. Ketika Su Fang berada di alam Sein Imortal, dia sudah bisa membunuh supremasi abadi. Begitu dia menjadi supremasi abadi, selain pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di puncak alam Dao, tidak ada makhluk abadi di dunia besar yang dapat mengancamnya. Tentu saja, masih sulit bagi Su Fang untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti tetua pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang memiliki satu kaki di alam dewa dan dewa dari berbagai dunia. Hanya dengan bantuan cermin suci primordial Chaos dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Seberapa menakutkan kekuatan inti emas penguasa pulau Tundernit dan berbagai kekuatan serta esensi dari tungku ilahi yang mulia Dao. Setelah menyatu dengan laut darah dunia bawah, ia dengan ganas menyerang air darah, menyebabkan laut darah dunia bawah mengaum seperti lautan luas. Jika dalam keadaan fisik, akan langsung menyebabkan tubuhnya meledak. Setelah bertahun-tahun, saya telah menyerap semua jenis sumber daya dan mengolah laut darah mata air kuning. Saya akan mencapai tingkat kaisar agung mata air kuning. Dalam benak Sufang, pemandangan mengejutkan dari lautan darah yang menyelimuti bidang Dao muncul. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Ketika laut darah mata air kuning benar-benar mencapai tingkat kaisar iblis mata air kuning, bahkan jika dia menghadapi ahli tertinggi seperti pemimpin sekte Hao Chang dari amanat surga, dia tidak akan takut. Tidak hanya laut darah musim semi kuning yang terus-menerus mengalami transformasi yang menakjubkan, tetapi inti emas dari penguasa Pulau Malam Guntur mengandung kekuatan guntur murni, yang disuntikkan ke yang meridian oleh Sufang. Hasilnya, tidak hanya waktu yang diperlukan untuk berhasil membentuk meridian yang ke-47, meridian yang milik Sufang juga dapat digunakan sebagai meridian petir untuk berkultivasi. Tubuh sejati hukuman gunturnya juga telah meningkat pesat. Ketika tiba waktunya untuk menyatu dengan klon darah dan air yang ditinggalkan di sisi Suansin, tubuh sejati hukuman gunturnya tidak akan jauh dari kedewasaan. Raja mayat hidup, tangkap. Sufang mengekstrak esensi kehidupan halus dari laut darah mata air kuning dan mengirimkannya ke Raja Mayat Hidup. Raja mayat hidup, yang sedang melihat Sufang dari atas laut darah mata air kuning, langsung sangat gembira. Senyuman muncul di wajah pucatnya saat dia membuka mulut dan menyedot esensi kehidupan ke dalam tubuhnya. Yang mulia Dao Kuali Ilahi adalah yang mulia abadi tertinggi di alam Dao tingkat tinggi. Esensi kehidupan yang terkandung dalam tubuhnya sangat besar. Sufang tidak bisa melahap semuanya sendirian. Dengan membantu Raja Mayat Hidup untuk berkembang, dia juga meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Jika Roh Primordial Kedua masih ada di sini, tubuh monster iblis abadi pasti akan pulih ke kekuatan puncak yang mulia abadi Changhuan atau yang mulia setan Mingkuno ketika mereka melahap esensi kehidupan yang mulia Kuali Ilahi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Roh Primordial Kedua sekarang. Sufang menghela nafas. Dia memanggil Gui-Gui, Bai Ling, Suhuang, yang mulia iblis Tongtian, dan goblin besar lainnya untuk melahap esensi kehidupan yang mulia Kuali Dao dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat yang sama, Sufang juga mendistribusikan sumber daya yang ditemukan dari yang mulia Dao Kuali Ilahi kepada 300 ribu bawahan elitnya. Sufang menetap dalam kondisi kultivasinya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar 50 tahun kemudian, air berdarah itu berjatuhan, menimbulkan suara seperti tsunami. Saat ini, luas permukaan air berdarah telah mencapai lebar 70 ribu kaki. Itu memiliki aura lautan luas. Setelah air berdarah jatuh, Sufang berubah menjadi bentuk manusia dan terbang keluar dari dunia naga sejati. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya dan sampai ke puncak gunung di Silen Great Planet. Itu Sao Zun. Salam, Sao Zun. Di puncak gunung, ada sebuah keluarga yang tinggal dan bercocok tanam di sini. Itu adalah salah satu dari 12 keluarga besar di Silen Great Planet, keluarga Duan. Ketika mereka melihat Sufang, para penggarap keluarga Duan, termasuk kepala keluarga Duan, semua datang untuk menyambutnya. Ternyata setelah 50 tahun berkultivasi, Sufang akhirnya hendak menerobos puncak Sein Immortal Realem dan mencapai Dao Realem. Karena dia khawatir menerobos puncak utama Silen Great Planet akan mengganggu Silen Great Planet, dia secara acak menemukan tempat. Dia tidak menyangka akan datang ke wilayah keluarga Duan. Tinggalkan tempat ini. Aku ingin menerobos ke sini. Sufang melambaikan tangannya. Sebagian dari ki sejati di tubuhnya telah berubah menjadi ki kesengsaraan. Sao Zun, merupakan kehormatan besar bagi keluarga Duan untuk dapat menerobos ke alam Dao di keluarga Duan. Kepala keluarga Duan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Kemudian, ia memerintahkan anggota keluarganya untuk segera meninggalkan puncak gunung. Setengah jam kemudian, kesengsaraan ki meledak dari tubuh Sufang. Sangat mengejutkan. Setelah dia membentuk segel, tubuhnya meledak dengan aura reinkarnasi mengejutkan yang menyapu ke segala arah. Seluruh Silen Great Planet merasakan aura menakutkan ini, yang kemudian melonjak hingga ke kedalaman langit dan bumi. Dalam sekejap, awan gelap yang luas muncul di langit. Mereka datang dari segala arah, membentuk kekuatan yang menutupi langit dan matahari. Sungguh kesengsaraan surgawi alam Dao yang mengejutkan. Bagaimana Saint Immortal Realem Immortal dapat menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengejutkan? Sao Zun sedang mengalami kesengsaraan. Mengapa penguasa tidak muncul untuk melindunginya? Bagaimana jika dia gagal dalam kesengsaraan? Anggota muda keluarga Duan dan para penggarap dari tempat lain di Silen Great Planet semuanya memucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan kesengsaraan surgawi saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Adapun Patriar Keluarga Duan, yang merupakan ahli Dao Realem, dan anggota keluarga Duan yang telah menyaksikan kekuatan Sufang, mereka tahu bahwa kesengsaraan surgawi Dao Realem mungkin sedikit sulit bagi Sufang, tetapi itu pasti tidak akan mengancam. Kehidupan Sufang Kesengsaraan besar di alam Dao memiliki total sembilan bencana. Di bawah baptisan kesengsaraan surgawi, seseorang akan memahami lebih jauh hukum Dao surgawi, mengendalikan hukum alam langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan ilahi. Penggarap biasa membutuhkan akumulasi jutaan tahun untuk menerobos ke alam Dao. Saat menerobos ke alam Dao, baptisan kesengsaraan surgawi bukan lagi kekuatan, tetapi baptisan hukum. Seseorang hanya bisa menjadi ahli Dao Realem setelah menyelesaikan transformasi dari menyerap dan mengendalikan kekuatan alam menjadi memahami dan mengendalikan hukum. Proses ini tidak hanya sangat sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Jika seseorang tidak cukup menetap, ada kemungkinan mati dalam kesengsaraan surgawi. Namun, bagi Sufang, kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam Dao secara alami bukanlah apa-apa. Dia sudah membudidayakan pohon dunia dan memiliki pemahaman tentang hukum intisari. Hukum baptisan kesengsaraan surgawi berasal dari hukum intisari. Ditambah dengan kekuatannya, bagaimana kesengsaraan surgawi yang setara dengan tahap awal alam Dao bisa mengancamnya. Sufang bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menyegel semua auranya yang lain dan menggunakan segel samsara empat musim dan kekuatan samsara mata air bawah tanah untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Sufang punya alasan sendiri memilih samsara mait. Dia mewarisi teknik samsara musim semineter dari Kaisar Agung Neter Spring dan mengembangkan segel samsara empat musim dari Jihong Immortal Exalt. Dia ingin menggunakan kesengsaraan surgawi kali ini untuk melampiaskan kemarahannya terhadap Dao surgawi untuk Kaisar Agung musim semineter yang telah binasa karena hukuman surga. Pada saat yang sama, dia ingin menggunakan metode ini untuk mengungkapkan pengakuan dan rasa hormatnya terhadap gurunya, Jihong Immortal Exalt. Merasa Gelombang pertama kesengsaraan surgawi turun. Aura kesengsaraan surgawi mengandung aura grendau yang mengedarkan hukum Dao surgawi, dan itu menyebabkan setiap penggarap Saint Immortal Realm merasa tidak berdaya untuk menolaknya. Namun, tidak peduli betapa hebatnya kesengsaraan alam Dao, itu hanya pada tahap awal alam Dao. Di sisi lain, meskipun Su Fang berada di alam Dao ke-9 dari alam abadi suci, kekuatan sejatinya telah mencapai tingkat yang memejutkan dari alam Dao tahap lanjut. Jadi, kenapa dia harus takut? Setelah dia membentuk segel, untayan pedangki yang membawa kekuatan samsara naik ke langit dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Bang! Kesengsaraan surgawi tingkat pertama dengan mudah langsung hancur di bawah kekuatan samsara, dan itu berubah menjadi keping api kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke sekeliling. Kesengsaraan surgawi tingkat kedua tiba secara berturut-turut, dan itu menjadi lebih kejam dan sombong. Namun, Su Fang masih dengan mudah mengeksekusi pedang samsaraki untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi tingkat kedua. Su Fang tampak dalam keadaan riang. Bagaimana sepertinya dia berhasil mengatasi kesengsaraan? Setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Pemimpin kelanduan, yang awalnya berpikir bahwa kesengsaraan surgawi akan membawa masalah bagi Su Fang, juga tercengang. Kesengsaraan surgawi berikut ini masing-masing lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian dari kekuatannya. Dia tidak hanya mengaktifkan samsara mait, tapi dia juga mengeksekusi segel samsara empat musim untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Suara mendesing. Gelombang kekuatan baptisan berubah menjadi aura keberuntungan yang menyapu aura kekerasan kesengsaraan surgawi. Su Fang segera menyerap kekuatan baptisan ini dan mulai maju. Siapa? Siapa? Chi? Chi? Api kesengsaraan Su Fang dimuntahkan, dan kekuatan kemajuan menyapu seluruh tubuhnya. Kemudian, nyala api dengan aura yang menantang surga muncul, menyebabkan Su Fang merasa seolah-olah dia terlahir kembali dari api tersebut. Tubuhnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan dari dalam keluar. Pada saat ini, kulit Su Fang, setiap halai rambut, dan kemudian kemeridiannya, tubuh fisik, asal inti emas, bukaan ilahi, samudera kekuatan Dharma, dan yang abadi telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Berbagai kemampuan tubuh aslinya juga telah mencapai ketinggian baru. Alam Dao. Penggarap di bawah Sein Immortal Realm menggunakan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Mereka menggunakan kisejati dan kekuatan dunia untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Dao Realm, di sisi lain, mulai bersentuhan dengan hukum pemoperasian kekuatan alam langit dan bumi, mulai dari permukaan hingga ke akar. Sufang merasa seolah-olah telah menyatu dengan sifat langit dan bumi. Saat ini, komunikasinya dengan alam langit dan bumi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan sekedar komunikasi, tapi semacam fusi. Setelah melangkah ke alam Dao, kekuatannya tidak hanya mengalami transformasi besar, tetapi budidaya dunianya juga mulai mencapai tingkat yang lebih tinggi. Baru saja maju ke alam Dao, kisejati di tubuhnya menjadi kosong. Sufang mulai melahap pil untuk menstabilkan wilayahnya dan mencapai keadaan normal tahap awal alam Dao sesegera mungkin. 1592 Dao Realem Sao Jun mencapai Dao Realem dengan mudah. Sao Jun mampu mengalahkan Mingyan, orang suci ras iblis, ketika dia menjadi orang suci abadi. Kekuatan Mingyan hampir sama kuatnya dengan penguasa. Sekarang Sao Jun telah mencapai alam Dao, bukankah itu berarti dia lebih kuat dari penguasa? Saya mendengar bahwa Sao Jun telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Dia adalah sosok yang tiada taranya. Tidak hanya di alam abadi, tetapi juga di alam iblis dan alam Yao. Siapa yang bisa menandinginya? Ada banyak diskusi di solitary great planet. Seorang kultivator Dao Realem yang telah berkultivasi selama lebih dari 2.000 tahun. Tidak hanya di dunia besar, hal ini juga jarang terjadi di dunia segudang. Muridku ini benar-benar menantang surga di puncak utama dari agung soliter bintang yang mulia abadi Ji Hong menghela nafas. Matanya bersinar dengan cahaya yang memuaskan. Kemudian, dewa agung soliter tersenyum kecut. Kekuatan Su Fang telah melampaui tiruanku ini. Sebagai tuannya, aku merasa sangat malu. Saat ini, dentang-dentang-dentang sama dengan N garis bawah R. Lonceng husuk berbunyi dari Celestial Destiny Land. Lonceng itu berisi kekuatan Dao Surgawi. Itu dapat terdengar dengan jelas di setiap sudut dari 81 Dojo Sekte Hao Chang Takdir Surgawi. Total bel berbunyi 81 kali. Mata Dewa Agung Soliter bersinar. Dia meninggalkan dua tempat tinggalnya dan datang ke langit planet besar soliter. Dia melihat ke arah tanah Takdir Surgawi. 81 Dering Lonceng Takdir Surgawi berarti sesuatu yang mengancam hidup dan mati sekte tersebut. Hal seperti ini belum pernah terjadi di Sekte Hao Chang Takdir Surgawi selama jutaan tahun. Apa yang telah terjadi? Sekte Hao Chang Takdir Surgawi adalah pemimpin Dao Abadi. Ia mewakili dunia besar dan mengendalikan dunia besar. Apa yang dapat mengancam keselamatan Sekte Hao Chang Takdir Surgawi? Para penggarap Jigrit Dojo sangat terkejut dan takjub. Su Fang, yang sedang duduk bersila di puncak, tiba-tiba membuka matanya. Dia datang ke sisi solitari Grit Immortal. Dia sudah menebak apa yang terjadi. Tiba-tiba hatinya menjadi berat. Lus. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari masing-masing istana dan menatap kedalaman Tanah Surgawi dengan ekspresi serius. Rasanya seperti akhir dunia akan datang. Semua tetua agung dan tetua Sekte Hao Chang Takdir Surgawi yang merupakan murid khusus ke atas harus berkumpul di luar aula pertemuan dalam tiga hari. Suara bermartabat dari pemimpin Sekte Tian Ming Hao Chang menyebar ke seluruh Dojo dalam sekejap. Semua orang menebak apa yang terjadi. Banyak orang tahu bahwa selain para iblis dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit tidak ada hal lain yang dapat mengancam kehidupan dan kematian Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Beberapa ratus tahun yang lalu dunia kembali mengalami pergolakan. Ketika matahari jahat kelima naik ke langit ancaman fatal dari Sekte Hao Chang Amanat Surga telah turun. Hanya saja hingga saat ini belum meletus. Hari-hari baik dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah berakhir. Bukan hanya Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tapi seluruh dunia besar. Ayo pergi. Yang mulia abadi Jihong menghela nafas dan pergi bersama Su Fang karena malu. Tepat pada saat ini. Di kedalaman Tanah Takdir Surgawi di mana Sekte Hao Chang Amanat Surgawi memiliki kekuatan paling besar. Pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan semua tetua agung berkumpul di sebuah aula. Beberapa bulan yang lalu kekuatan yang dibentuk oleh iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tiba-tiba muncul dari dunia gelap tersembunyi dan alam abadi yang sebelumnya ditempati oleh iblis. Kekuatan iblis yang bersembunyi di dunia dao abadi tiba-tiba muncul ke permukaan. Juga, mereka telah mengepung Sentral Immortal Realms. Menurut berita yang kami terima, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di antara para iblis, terutama beberapa iblis kuno yang telah disegel. Ada juga dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibangkitkan dari medan perang iblis abadi. Sangat kuat, kemanapun mereka pergi, tidak ada yang bisa menghentikan iblis. Alam abadi yang tak terhitung jumlahnya telah direduksi menjadi tanah terlantar. Baru saja, saya menerima kabar bahwa tetua agung yang dikirim oleh sekte tersebut untuk menjaga dunia besar hutan belantara ion, Yang Mulia Dao Yang Ming, telah meninggal. Pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surgawi berkata perlahan. Dao Yang Mulia Yang Ming telah meninggal. Semua tetua agung terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Dao Yang Mulia Yang Ming adalah tetua agung nomor satu dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kekuatannya setara dengan pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Mereka berdua berada di puncak alam dao tingkat lanjut dan pernah bersaing dengan pemimpin saat ini untuk posisi Master Sekte. Kekuatan dan statusnya berada di urutan kedua setelah pemimpin Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Ketika dunia mengalami pergolakan keempat, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak punya pilihan selain berkompromi dengan para iblis dan secara diam-diam mengakui dunia dao abadi sebagai wilayah pengaruh mereka. Dao Yang Mulia Yang Ming dikirim ke alam abadi yang berbatasan dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan wilayah pengaruh iblis untuk mengintimidasi iblis. Tentu saja, ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Ketua Sekte untuk melenyapkan para pembangkang. Pembangkit tenaga listrik puncak Dao Realem sudah menjadi eksistensi puncak absolut di dunia besar. Hampir tidak ada bahaya yang dapat mengancam pembangkit tenaga listrik sebesar itu. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, akan sangat sulit untuk membunuhnya jika dia fokus untuk melarikan diri. Sekarang Dao Yang Mulia Yang Ming telah dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik iblis, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi secara alami sangat terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak berulang kali berkompromi dengan para iblis dan menyerahkan selusin wilayah abadi kepada mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk segera pulih dari perang besar keabadian dan iblis sebelumnya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Seorang tetua berkata dengan marah. Beberapa tetua mengangguk setuju. Iblis menjadi begitu kuat karena pergolakan. Apa hubungannya dengan keputusan Sekte tersebut? Selain itu, domain abadi tersebut tidak berada di bawah pengaruh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Menyerahkan mereka kepada para iblis dan memenangkan perdamaian untuk Sekte Hao Chang Amanat Surgawi adalah hal yang sangat berharga. Bagaimana Anda bisa mempertanyakan keputusan Master Sekte? Sesepuh lainnya membantah. Tentu saja, dia berada di pihak Master Sekte. Master Sekte berkata dengan tegas, cukup. Ola segera menjadi sunyi. Master Sekte melanjutkan, saya juga sangat sedih dengan kematian penatua Yang Ming. Sekarang Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sedang menghadapi krisis hidup dan mati, ini bukan waktunya untuk berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah di masa lalu. Sebaliknya, kita harus mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Setelah Hening sejenak, seorang tetua berkata, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi harus memasuki kondisi persiapan perang. Ini sudah pasti. Namun, para iblis terlalu kuat untuk dilawan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Jika perlu, kami akan menyerahkan sebagian dari domain abadi kepada iblis. Kakek tua lainnya berteriak dengan marah, diam. Para iblis sudah berada di depan pintu Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, namun Anda ingin berkompromi dan memohon belas kasihan dari para iblis. Anda benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Huh, Sekte Hao Chang Amanat Pergolakan telah menyebabkan Sekte Hao Chang Amanat Pergolakan ditindas oleh kekuatan matahari jahat. Selain itu, pembangkit tenaga listrik jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dibangkitkan. Ini seperti akhir dunia, ini sudah sangat sulit bagi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk peduli terhadap wilayah abadi lainnya? Selusin tetua dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi ingin melawan dan faksi lainnya ingin menyerah. Mereka bertengkar satu sama lain. Aula itu sangat ramai. Ada juga beberapa tetua yang tidak bisa menahan nafas setelah melihat adegan ini. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah selesai. Dunia dao abadi juga telah selesai. Saat perdebatan sedang berlangsung, kekuatan suci tertinggi menyelimuti Aula. Seolah-olah kehendak Dao Surgawi telah turun. Para ahli yang tiada taranya di Aula semuanya gemetar di bawah tekanan ini. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Master sekte dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk ke arah kehampaan dengan tangan ditangkukkan. Tetua agung. Para tetua lainnya membungkuk satu demi satu. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua gemetar ketakutan. Bertarung. Sebuah suara datang dari kehampaan. Meskipun itu hanya sebuah kata pendek, itu seperti suara Dao Surgawi. Setiap orang tidak punya pilihan selain menuruti keinginannya. Setelah penatua tertinggi mengeluarkan dekrit, tekanan mengerikan itu menghilang tanpa jejak, dan suara itu tidak lagi terdengar. Master sekte dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi memiliki kilatan tekat di matanya. Dia berkata dengan anggun, sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan para iblis, para ahli yang telah bangkit, bertarung sampai mati sama dengan N garis bawah satu. Ya. Para tetua menjawab serempak. Namun, ekspresi mereka berbeda. Ada yang sehat dan bugar, ada pula yang khawatir. Mengapa saya tidak melihat Divine Furnace? Master sekte mengerutkan kening ketika dia tidak mendengar Dautung Kuilahi di antara para tetua. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa yang mulia Dautung Kuilahi adalah satu-satunya yang tidak muncul. Mereka terkejut. Dia pasti masih mengasingkan diri di dojo. Pergi dan panggil dia keluar. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Semua orang di sekte ini, mulai dari daosi dan para tetua hingga murid biasa, harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tiga hari kemudian, 30 ribu orang berkumpul di alun-alun di luar aula konferensi sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Para tetua dan tetua dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, serta para pemuasa dan murid khusus dari 81 dojo semuanya hadir. Sebagai daosi dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, Su Fang dan Dao Heng Tian adalah calon master sekte berikutnya. Status mereka mulia dan mereka berdiri di depan. Bahkan para tetua ada di belakang mereka. Setiap orang. Master sekte dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi muncul di depan orang banyak dan mengalihkan pandangan tajamnya ke arah mereka. Aura ilahi dari pembangkit tenaga listrik puncak alam dao menyelimuti seluruh alun-alun, menyebabkan alun-alun menjadi sunyi. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, dunia dao abadi telah mencapai titik kritis antara hidup dan mati. Kiamat dunia besar telah tiba di sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kata master sekte perlahan. Setelah membentuk segel, suan dua mekar dari telapak tangan master sekte dan mengembun menjadi gambar setinggi 300 meter di udara. Adegan ras iblis yang menyerang alam abadi ditampilkan. Kota kerajaan di dunia abadi dipenuhi orang dan kereta. Itu adalah pemandangan yang damai dan sejahtera. Di atas kota, sepertinya ada tangan tak kasat mata yang mencakar kehampaan dengan kejam, merobek celah besar di kehampaan. Seolah-olah monster tiba-tiba membuka rahangnya yang ganas. Ki iblis gelap mengepul keluar dari celah saat sekelompok pembudidaya iblis tertawa terbahak-bahak. Mereka menerobos batas luar dunia abadi dan membantai jalan mereka menuju kota. Rumah dan bangunan hancur satu demi satu. Yang abadi binasa satu demi satu, mayat mereka dimakan oleh para penggarap iblis. Para pembudidaya iblis bahkan tidak menyayangkan wanita dan anak-anak. Beberapa dari kultifator wanita ditangkap dan diperkosa oleh para kultifator iblis di tempat, ada pula yang dibelenggu dan digunakan sebagai alat reproduksi. Anak-anak yang menangis itu langsung dimakan oleh para penggarap iblis atau iblis rakus. Beberapa wanita hamil bahkan dicabut dari perutnya dan diombang-ambingkan oleh para penggarap setan. Setelah bermain-main dengan mereka untuk sementara waktu, mereka dilemparkan kesetan gorb untuk dikonsumsi. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa dewa abadi dan pembangkit tenaga listrik alam dao, dimurnikan menjadi pil yang dapat meningkatkan budidaya mereka melalui segala macam metode jahat dan kejam. Adegan ini membuat alun-alun terbakar amarah. Kebencian dari banyak orang berkumpul dan berubah menjadi gelombang kemarahan yang membubung ke langit, bahkan menyebabkan cakrawala berubah warna. 1593 Itu bukan hanya kota abadi atau dunia abadi, tapi alam abadi yang disapu oleh pasukan iblis. Bukan hanya para penggarap dan rakyat jelata di jalan abadi yang dibantai, tetapi semua kehidupan di dunia abadi dan alam abadi. Setiap kali iblis menaklukkan dunia abadi, mereka akan menggunakan seni terlarang mereka untuk mengendalikan asal-usul dunia dan menciptakan formasi besar untuk melahap semua kehidupan di dunia abadi, mengubahnya menjadi gurun. Mata Sufang terbakar api kebencian saat melihat ini. Adegan ini pernah terjadi di alam besar surga persegi sebelumnya, namun tidak begitu tragis. Di samping Sufang, darah merembes keluar dari mata dao hengtian, yang telah tertutup selamanya. Api kebencian dan kemarahan berkobar dengan ganas di alun-alun, cukup untuk membakar langit. Tiba-tiba gelombang. Adegan seorang kultifator abadi bertarung melawan seorang kultifator iblis dan seorang kultifator yang dibangkitkan muncul di layar yang dibuat oleh pemimpin sekte dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Itu adalah seorang tetua yang tinggi dan perkasa dengan alis tebal dan mata tampan yang bersinar seperti kilat. Dia tegak seperti gunung, memandang rendah dewa kematian dengan jijik. Menilai dari aura dan momentum ledakannya, dia adalah seorang kultifator alam dao puncak yang setara dengan pemimpin sekte-sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Su Fang mengetahui identitas orang ini dari seruan di sekitarnya. Dia adalah tetua pertama dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi, Dao Master Yang Ming. Dao Master Yang Ming melepaskan mistiknya dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan empat musuh yang kuat. Langit dan bumi berguncang, dan kehampaan runtuh dan hancur di mana-mana. Di antara empat musuh yang kuat, ada seorang kultifator iblis berjubah merah darah, iblis darah yang telah bangkit, makhluk abadi yang telah bangkit yang memancarkan aura kematian yang kuat, dan seorang kultifator Buddha. Namun, auranya bukanlah aura suci agama Buddha, melainkan aura kematian dan kekerasan yang sama dengan makhluk abadi yang dibangkitkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha Abu-Abu yang mematikan. Keempat iblis semuanya berada di puncak alam Dao, dan mereka mengepung Dao Master Yang Ming. Namun, Dao Master Yang Ming bertarung sampai mati tanpa mundur. Dia seperti dewa perang dengan aura tak kenal takut. Dia bertarung melawan empat musuh dengan level yang sama dengannya sendirian, dan dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Membelanjakan. Mata iblis raksasa terbentuk dari kehampaan. Itu dalam dan jahat, dan memancarkan sinar cahaya iblis yang menyelimuti orang suci Yang Ming. Orang suci Yang Ming langsung dibelenggu. Auranya hancur selapis demi selapis di dalam cahaya iblis. Akhirnya, di bawah serangan ganas dari empat musuh kuat, dia terluka parah. Namun, jika dia ingin melarikan diri, masih ada peluang. Langit akan segera mati dan tiga alam akan segera dihancurkan. Saya, Yang Ming, tidak percaya. Dalam perang besar abadi dan iblis sebelumnya, darah mengalir seperti sungai. Prajurit imortal Dao yang tak terhitung jumlahnya bertarung tanpa gentar. Perang ini akan dimulai dariku, Yang Ming. Saya berharap hidup saya dapat membangkitkan rasa haus darah dari Dao abadi, dan saya bersumpah untuk melawan ras iblis sampai mati. Orang suci Yang Ming tiba-tiba tertawa keras. Setelah hening beberapa saat, energi destruktif meledak dari tubuhnya. Seolah-olah matahari ilahi telah meledak di langit, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Di antara empat iblis, Blood Demon yang telah bangkit dibakar oleh kekuatan penghancuran diri manusia suci matahari cerah tanpa meninggalkan jejak kehidupan. Iblis itu juga terluka parah, dan dua iblis lainnya yang dibangkitkan juga terluka parah. Bahkan mata di dalam kehampaan pun hancur seiring dengan kehampaan. Adegan itu kosong, dan alun-alun itu sunyi-senyap. Namun, pada saat berikutnya, suara berdarah panas terdengar dari tubuh para penggarap. Master Sekte Hao Chang Nasib Surgawi berkata dengan suara rendah, Orang suci matahari cerah adalah kakak laki-laki saya. Jika dia rela mati, apa yang harus saya takuti? Mengapa Sekte Hao Chang Nasib Surgawi harus takut mati? Lawan ras iblis sampai mati. Raungan marah terdengar di alun-alun. Emosi banyak kultifator benar-benar tersulut. Saya menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua pembudidaya dan kekuatan Dao Abadi akan mendengarkan perintah dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan melawan ras iblis sampai mati. Mereka yang tidak mematuhi perintah Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, bunuh. Mereka yang gemetar ketakutan di tengah perang, bunuh. Suara guru Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dipenuhi dengan niat membunuh. Semua penggarap Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, baik itu tetua agung atau murid biasa, bersiap untuk berbaris ke garis depan perang iblis abadi kapan saja sesuai dengan pengaturan Sekte tersebut. Dengan itu, Master Sekte Hao Chang Nasib Surgawi memandang Su Fang dan Dao Heng Tian. Kalian berdua adalah calon Master Sekte dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi berikutnya dan memiliki status yang mulia. Namun, pada saat kritis yang menyangkut kelangsungan hidup Sekte ini, seseorang harus melangkah maju dengan berani dan berpartisipasi dalam perang iblis abadi untuk meningkatkan semangat. Suosh, suosh, suosh. Semua mata tertuju pada Su Fang. Dao Heng Tian adalah kandidat default untuk Master Sekte Hao Chang Nasib Surgawi berikutnya, sementara Su Fang, murid Daois, hanyalah hiasan. Sangat berbahaya untuk berpartisipasi dalam perang iblis imortal. Bahkan ahli di puncak alam Master Tao pun bisa mati, apalagi yang lain. Siapa lagi selain Su Fang yang bisa dikirim untuk tugas berbahaya seperti itu. Beberapa orang merasa kasihan pada Su Fang, berpikir bahwa jenius tertinggi di dunia makro, sosok Dao Abadi yang tak tertandingi, akan jatuh dalam perang iblis abadi sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Yang lainnya diam-diam menyombongkan diri, seperti guru abadi Yang Jue, Liu Yue Tian, dan Dao Su Antian. Benar saja, Master Sekte Hao Chang nasib surgawi melanjutkan, saya telah memutuskan bahwa salah satu dari kalian berdua akan tetap di sekte dan yang lainnya akan pergi ke garis depan perang iblis abadi. Su Fang, kamu. Dao Heng Tian tiba-tiba menyelam Master Sekte. Master Sekte bijaksana, kamu harus membiarkan Su Fang tinggal di sekte tersebut dan aku akan pergi ke garis depan perang iblis abadi. Master Sekte Hao Chang nasib surgawi tertegun dan kemudian berteriak dengan dingin, Dao Heng Tian, kapan saya mengatakan bahwa Su Fang harus tinggal di sekte tersebut. Su Fang juga tercengang. Seorang kultifator sejati mampu melangkah maju dengan berani di saat kritis. Dao Heng Tian memang sosok tiada taraf yang dikagumi Luodo. Dao Heng Tian berkata dengan acu-ta'acu, jika saya tidak berpartisipasi dalam perang iblis abadi, bahkan jika saya menjadi Master Sekte di masa depan, bagaimana saya bisa memimpin sekte tersebut? Sekte Master, saya sudah mengambil keputusan. Jika Anda memaksa saya untuk tetap di sekte, saya akan memundurkan diri dari posisi saya dan pergi ke garis depan perang iblis abadi. Master Sekte Hao Chang Nasib Surgawi sangat marah. Kamu berani menentang perintahku. Dao Heng Tian, kamu semakin mengecewakanku. Dao Heng Tian mengirimkan pesannya kepada Su Fang. Dalam perang iblis abadi ini, Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan Dao Abadi tidak memiliki peluang untuk menang dan menghadapi kehancuran. Su Fang, bakatmu jauh lebih hebat dariku. Jika Dao Abadi dapat bangkit kembali di dunia besar, orang yang memimpinnya adalah Anda. Dalam perang iblis abadi ini, Anda tetap berada di Sekte tersebut. Setelah Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dalam bahaya, Anda pergi dan mempertahankan harapan terakhir untuk Dao Abadi. Dao Heng Tian memandang Su Fang. Meski matanya terpejam, Su Fang bisa merasakan ketulusannya. Su Fang terdiam. Pada saat ini, orang suci yang juai mengejek, Dao Heng Tian, sebagai murid Dao, berani menempatkan dirinya dalam bahaya dan merupakan teladan bagi Dao Abadi. Namun, beberapa orang takut mati dan bersembunyi di Sekte mereka. Meskipun bakat mereka menantang surga, itu tetap memalukan wajah apa yang mereka miliki untuk hidup di dunia ini. Guru Mo Heng Tian juga berkata, kejam dan tanpa belas kasihan terhadap sesama anggota Sekte, gemetar ketakutan dihadapan musuh dari luar. Apakah kamu layak menjadi murid Dao dari Sekte Hao Chang Takdir Surgawi? Su Fang mengabaikan mereka berdua dan mengirimkan transmisi suara ke Dao Heng Tian dengan roh primordialnya, Dao Heng Tian, bukankah kamu terlalu meremehkanku? Bahkan kamu tidak keberatan mati, apa yang harus aku, Su Fang, harus takut. Selain itu, jika saya benar-benar kalah dalam perang iblis abadi, itu berarti saya kurang beruntung. Jika saya tidak memiliki sedikit keberuntungan ini, bagaimana saya bisa memimpin Dao Abadi untuk bangkit di masa depan? Su Fang, jangan terpancing oleh kata-kataku. Kamu hanya badut, kamu ingin mengguncang hati Daoku. Saya tidak berjuang untuk Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetapi untuk Dao Abadi. Saya tidak akan gemetar ketakutan. Aku sudah mengambil keputusan. Dao Heng Tian, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Su Fang mengakhiri percakapannya dengan Dao Heng Tian dan memandang Master Sekte dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Dia berkata dengan keras, murid bersedia menerima pengaturan Sekte dan pergi ke Medan Perang Iblis Abadi. Dao Heng Tian juga berkata, saya akan pergi juga. Jika Ketua Sekte tidak setuju, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi murid Dao lagi. Master Sekte dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi merenung sejenak sebelum menganggup dan berkata, dua murid Dao dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi telah mengambil inisiatif untuk menuju ke Medan Perang Iblis Abadi. Untuk apa kamu ragu-ragu? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tatapan penuh kekaguman memandang Su Fang dan Dao Heng Tian. Tentu saja, tidak sedikit orang yang mengejek mereka karena bodoh. Dao Heng Tian memandang Su Fang dan berkata dengan bangga, Su Fang, apakah kamu berani bertaruh denganku? Su Fang terkejut. Taruhan. Saya tidak sebaik Anda dalam kompetisi murid Dao, dan saya masih belum yakin. Saya akan menggunakan Perang Iblis Abadi ini sebagai kesempatan untuk bersaing dengan Anda lagi. Mata Su Fang berbinar. Bagaimana kita akan berkompetisi? Siapapun yang membunuh ahli ras Iblis paling banyak akan menjadi pemenang akhir. Itu pastilah yang mulia Iblis. Baiklah. Su Fang tertawa dan memukul telapak tangan Dao Heng Tian dengan tangan kanannya. Keduanya berbicara dan tertawa, memperlakukan Demon Sovereign sebagai semut. Rasa bangga dan tak kenal takut muncul secara spontan, menundukan puluhan ribu penggarap Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Setelah kompetisi, Sekte Hao Chang Nasib Surgawi segera beroperasi penuh dan memasuki keadaan perang. Sekelompok pembudidaya bergegas ke garis depan Perang Iblis Abadi. Pada saat yang sama, Sekte Hao Chang Nasib Surgawi juga mengeluarkan dekret atas nama pemimpin dunia Dao Abadi. Setiap vaksi, pembangkit tenaga listrik, dan bahkan para pembudidaya nakal yang terpencil semuanya terlibat dalam perang yang menyangkut kelangsungan hidup Dao Abadi. Su Fang untuk sementara tinggal di Silen Grid Star dan menunggu keputusan dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Pada hari ini, Zhang Ruoyun tiba di puncak utama Silen Grid Star. Su Fang, aku harus kembali ke Sekte bersama Tuanku. Zhang Ruoyun berkata dengan lemah, tampak enggan berpisah dengannya. Hati-hati di jalan, di tengah musibah, dua kata sederhana ini menjadi sangat berharga. Zhang Ruoyun mengingatkannya, saya memiliki gerbang Siansa. Jika saya menemui bahaya, saya dapat melarikan diri kapan saja. Anda mengalahkan Demon Sein, Ming Yan, dan telah menjadi target Demon Rache. Anda harus sangat berhati-hati. Aku akan melakukannya. Zhang Ruoyun, kapan kamu menjadi begitu sentimental? Zhang Ruoyun tersipu dan menatap Su Fang dengan ekspresi malu-malu. Matanya dipenuhi dengan tekat. Su Fang, aku menyukaimu. Jika kita bisa selamat dari Perang Iblis Abadi, aku pasti akan mengganggumu. Jika saatnya tiba, jangan anggap aku mengganggu. Setelah itu, Zhang Ruoyun memeluk Su Fang dan mencium pipinya. Kemudian, dengan wajah tersipu, dia berbalik dan segera pergi. Terjadi keheningan yang lama. Su Fang menghela nafas panjang. 1594. Bergegas ke Medan Perang Iblis Abadi. Puncak utama dari Silen Great Star. Di alam naga sejati, Su Fang berada dalam kondisi laut darah mata air kuning, terus-menerus melahap pil dan benda spiritual. Tingkat kultifasinya akan mencapai tahap awal alam dao. Saatnya menyatu dengan api asal kuali ilahi. Ketika energi dalam tubuh Su Fang melimpah, dia memadatkan tubuh fisik dari darah. Su Fang membalik telapak tangannya, dan nyala api umu misterius perlahan keluar dari telapak tangan kanannya. Api umu memancarkan aura api ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh nyala api dari dunia besar. Itu adalah api ilahi dari dunia yang besar. Nyala api ini adalah api asal kuali ilahi-kuali ilahi. Setelah disempurnakan oleh cermin suci asal, masih mengandung aura api sejati sembilan yang. Api ilahi dari dunia segudang ini pasti akan memungkinkan saya untuk berhasil membentuk 47 meridian yang. Ini juga akan memungkinkan fisik kaisar awan api saya untuk berevolusi lagi. Dengan cara ini, selama perang besar dewa dan iblis, aku memperoleh kekuatan lebih besar untuk mengendalikan iblis. Meskipun membunuh Divine Cauldron Divine Cauldron agak berisiko dan beruntung, itu tetap merupakan hal yang baik. Saya tidak hanya menyingkirkan masalah besar sejak dini, saya juga mendapat manfaat yang sangat besar. Tubuh Divine Cauldron Divine Cauldron memungkinkan Su Fang mencapai alam dao. Undead Lord, Dui Gui, dan Big Goblin juga melahap esensi tubuhnya. Api asal ini adalah api ilahi dari segudang dunia. Jika dia berkultivasi dengan itu, dia pasti bisa membentuk Meridian Yang. Fisik kaisar awan api miliknya juga akan meningkat. Mata Su Fang bersinar penuh semangat. Kemudian, dia menekan ekstasi dan antisipasi di dalam hatinya dan melepaskan aura ilahinya. Dia tiba-tiba menyedot api ilahi ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan sampai ke Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 46 Meridian Yang. Energi yang murni dan kekuatan Roda Yin Yang Dao mulai melonjak dengan liar ke dalam api ilahi melalui Roda Yin Yang Dao. Api ilahi ini telah dimurnikan oleh cermin. Su Fang bisa dengan mudah menyatu dengannya. Membelanjakan. Su Fang mengaktifkan transformasi 9 Yang 9. Kekuatan api ungu meledak dan mengalir ke Meridian Yang. Kekuatan pembakaran api ilahi yang mengerikan menyebabkan 46 Meridian yang bergetar. Meridian Yang ke-47 yang diserang terbakar dengan energi yang murni. Hasilnya, Su Fang mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan aura yang sangat dingin dari cermin menggunakan semuanya untuk menyerang Meridian ini. Seluruh istana langit dan bumi dao terbakar dengan kekuatan ilahi yang murni yang menakjubkan. Gulungan petir Suan Ming dan pedang reinkarnasi bergetar di hadapan kekuatan ilahi ini. Bahkan cermin suci asal sedikit bergetar. Setelah mengalami dampak yang tidak diketahui jumlahnya, ke-46 Meridian yang terus membengkak seolah-olah akan meledak. Membelanjakan. Energi yang dalam jumlah yang mencengangkan melonjak ke seluruh istana dao langit dan bumi sebelum mengalir ke Meridian ke-47. Semburan yang kisuan duang meledak dari Meridian ini setelah serangkaian suara letupan. Ketika nyala api menghilang, Meridian ini berubah menjadi Meridian yang seperti batu giyok. Persis seperti itu, 47 Meridian yang lahir. Meridian Yang yang baru lahir ini berinisiatif mendekati Meridian yang terakhir di istana dao langit dan bumi. Ekor mereka terhubung, membentuk istana dao langit dan bumi yang terdiri dari 47 Meridian Yang Su Fang melepaskan akal sehatnya yang menyapu istana dao langit dan bumi. Dia menemukan sejumlah besar energi yang melonjak di Meridian yang sebelum akhirnya melonjak ke pohon dunia. Melihat api ilahi umu, dia menemukan bahwa hanya sepertiganya yang telah habis terbakar. Api ilahi yang tersisa dapat digunakan untuk memolah fisik kaisar awan api. Saya juga dapat memberikannya kepada burung naga agar dapat terus tumbuh. Su Fang memisahkan setengah dari api ilahi dan mengirimkannya ke sisi burung naga dengan kekuatan ilahi. Burung naga merasakan kekuatan api ilahi dari seluruh dunia di alam semesta dari api ilahi, serta aura api sejati sembilan yang dari cermin suci asal. Ia dengan penuh semangat mengelilingi api ilahi umu sebelum menelannya. Dalam sekejap, bulu burung naga itu seperti terbakar. Mahkotanya yang seperti api terbakar dengan nyala api setinggi setengah kaki. Kelihatannya sangat mengejutkan, dan kekuatan ilahi matahari yang menakutkan dilepaskan, yang membuat jantung Su Fang berdebar-debar. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Suan Sin sekarang. Su Fang memikirkan perisuan Sin lagi. Dia berada di sisi Very Frozen Dream, jadi keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, rencana untuk membawanya kembali harus ditunda karena perang iblis abadi. Zhang Ruoyun, aku tidak punya pilihan selain mengecewakannya. Memikirkan Zhang Ruoyun, Su Fang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa kultifator perempuan kecil yang jujur dan pemalu di dunia kecil saat itu akan memiliki sisi yang begitu berani. Su Fang menepis pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia menghancurkan tubuhnya dan menggabungkannya dengan darah di sekitarnya. Api ilahi yang tersisa dengan cepat menyatu dengan darah. Su Fang kemudian mengaktifkan sutra awan api ilusi. Gelombang laut darah musim semi kuning memicu gelombang dahsyat dengan ledakan, dan awan api yang mengejutkan dengan cepat terbakar. Api ilahi yang mengerikan. Merasakan energi menakjubkan dalam api ilahi? Jika bukan karena energi yang murni milik Su Fang dan kekuatan dunia yin yang telah digabungkan ke dalam api ilahi, Su Fang merasakan laut darah musim semi kuning akan diwapkan oleh api ungu dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan abu. Ledakan. Kekuatan ilahi dari awan api ilusi mulai menyapu lautan darah, mengubah laut darah mata air kuning menjadi lautan api yang mengerikan. Saat ia terus menyerap kekuatan api ilahi, kekuatan ilahi dari api menjadi lebih menakutkan. Su Fang memperkirakan bahwa setelah menggabungkan semua api ilahi, dia akan mengaktifkan fisik kaisar awan api dan api abadi sembilan yang. Ketika dua api abadi menyatu, dia akan mampu membakar ahli daur realem tingkat menengah manapun dengan basis budidaya daur realem tingkat awal. Namun, ketika menghadapi ahli daur realem tingkat tinggi, dia harus menggunakan kekuatan ilahi lainnya. Waktu berlalu. Ketika Su Fang menyingkirkan fisik kaisar awan api dan memadatkan tubuh baru di lautan darah, dia menghitung dengan jarinya. Tiga tahun telah berlalu. Merasakan istana daul langit dan bumi, api di tubuh burung naga telah padam, tetapi ia tertidur lelap. Su Fang dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi matahari muncul dan bertransformasi di dalam tubuhnya. Begitu ia terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pohon dunia tumbuh sedikit lebih tinggi. Karena transformasi fisik kaisar awan api, daun merah menyala itu bukan lagi daun lembut yang baru saja tumbuh, melainkan daun biasa yang dikelilingi oleh awan api. Ketika dia merasakan alam suci primordial chaos lagi, itu masih tak terduga. Ruang internalnya sangat luas. Saat ini, Su Fang masih belum bisa mengendalikan artefak dewa ini dengan bebas. Bukan saja dia tidak cukup kuat, tetapi formasi susunan yang luas dan kuno dicermin juga bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Su Fang di wilayahnya saat ini. Namun, Su Fang sekarang dapat mengaktifkan alam suci kekacauan primordial dan melepaskan sembilan api sejati yang menakutkan untuk menekan goblin besar, menghidupkan kembali para ahli, dan menyerap item. Dia tidak lagi mampu melakukan apa yang dia suka seperti sebelumnya. Alasan utamanya adalah transformasi sembilan yang sembilan telah mencapai transformasi kelima. Selain itu, roh ki dharma umu telah matang dan terus-menerus melahap ki umu primordial dan roh artefak. Itu tumbuh lebih kuat berkali-kali, terutama setelah melahap ki umu primordial di tanah yang padam. Kemampuannya untuk mengendalikan harta dharma telah berlipat ganda. Roh ki dharma umu sungguh ajaib. Jika terus berkembang, akan ada suatu hari ketika Su Fang dapat sepenuhnya mengendalikan alam suci kekacauan primordial. Kekuatannya meningkat lagi. Dalam perang iblis imortal yang akan datang, dia secara alami akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Su Fang sangat senang. Bersenandung. Setelah beberapa tahun berkultivasi, roh esensi datang. Ternyata yang membawakan dekrit sekte tersebut adalah tetua agung dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Taoise Su Fang, eselon atas sekte telah memutuskan untuk memerintahkanmu memimpin 300 murid khusus ke medan perang iblis abadi dalam 5 hari. Ya. Kemudian, Su Fang keluar dari ruang budidaya dan menangkupkan tinjunya ke arah kedalaman gua. Dia mengucapkan selamat tinggal pada supremasi abadi Ji Hong. Setelah hening beberapa saat, suara keagungan abadi Ji Hong terdengar dari dalam gua tempat tinggalnya. Perang iblis-iblis sangatlah berbahaya. Ada kemungkinan untuk mati kapan saja. Aku bisa membawamu menjauh dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dan menghindari perang ini. Hindari perang. Su Fang tercengang. Kemudian, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga seorang kultivator dao abadi. Perang iblis-iblis menyangkut kelangsungan dao abadi. Aku tidak bisa menghindarinya. Itu akan bertentangan dengan hati daoku. Selain itu, meskipun perang iblis imortal berbahaya, ini juga merupakan kesempatan untuk melatihku. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Saya tidak akan menyanyiakan kesempatan besar ini. Para penggarap lainnya, termasuk eselon atas sekte, sangat takut pada ras iblis dan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Anda sebenarnya menggunakan perang sebagai kesempatan untuk melatih diri sendiri. Saya sangat senang Anda memiliki hati dao seperti itu. Saya tidak akan membuju Anda lagi. Ambil jimat rune ini. Ingat, jangan menggunakannya kecuali saat kritis. Suara mendesing. Jimat rune melewati formasi dan muncul di depan Su Fang. Dia merasakan ada segel dharma yang tersegel di jimat rune. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan dharmanya untuk mengaktifkan jimat rune untuk melepaskan kekuatan ilahi. Apa yang tersegel dalam jimat rune bukanlah kekuatan ilahi biasa. Itu adalah kekuatan ilahi dari dao waktu yang agung. Itu adalah kekuatan ilahi yang tidak dapat diperkirakan oleh Su Fang. Itu sangat luas dan sangat kuat. Ketika Su Fang baru saja menjadi muridnya, Dewa Abadi Jihong telah memberi Su Fang jimat rune untuk komunikasi. Pada saat yang sama, ada serangan kekuatan ilahi yang setara dengan ahli dao realem tingkat menengah yang tersegel dalam jimat rune. Su Fang tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dia juga tidak dapat menggunakannya. Kali ini, Dewa Abadi Jihong memberinya jimat rune lainnya. Kekuatan ilahi yang tersegel di dalamnya melampaui pengetahuan Su Fang. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kekuatan ilahi dalam jimat rune yang dia berikan sebelumnya. Kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh para dewa. Apakah kekuatan sejati guru ini? Su Fang sangat terkejut. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sejati Jihong Immortal Lord. Su Fang memegang jimat rune itu erat-erat di tangannya. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Dewa Abadi Jihong. Dia berkata dengan hormat, Terima kasih, Guru. Pergilah. Hati-hati. Su Fang membungkuk dalam-dalam menuju kedalaman gua, lalu berbalik dan pergi. Di kedalaman gua, tubuh asli dan klon Jihong Immortal Lord duduk berseberangan. Tubuh aslinya terlihat jelas lebih tua. Jimat rune yang dia berikan kepada Su Fang barusan menghabiskan banyak kekuatan tubuh aslinya. Sulit untuk pulih dari konsumsi seperti ini. Lima hari kemudian, Su Fang datang ke istana di kedalaman tanah surgawi Mandat Surga. Seorang ketua dari Sekte Hao Chang Amanat Surga memimpin lebih dari 300 ahli khusus dari Sekte Hao Chang Amanat Surga untuk bertemu dengan Su Fang. Kakek tua ini adalah Guru Mou Tian. Di antara para ahli Sekte Hao Chang Amanat Surga, ada banyak kenalan Su Fang. Dao Suantian, Feng Ling dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Murid-murid dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ini dapat dianggap sebagai jenius yang tiada tarannya di wilayah abadi manapun. Namun, dengan pecahnya Perang Iblis Abadi, mereka juga bergegas ke medan Perang Iblis Abadi bersama para pembudidaya biasa lainnya untuk bertarung melawan ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan. Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surga secara pribadi datang untuk mengantar mereka pergi. Setelah beberapa dorongan, Guru Mou Tian dan Su Fang memimpin semua orang keluar dari Sekte Hao Chang Mandat Surga dan menghilang melalui formasi luar angkasa. 1595 Mereka yang melarikan diri tanpa perlawanan akan mati. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi di dunia Dao Abadi menjadi semakin tidak menguntungkan. Saat perang antara makhluk abadi dan iblis meletus, pasukan iblis mendorong garis depan hingga ke pusat wilayah abadi, jauh di dalam lingkup pengaruh Sekte Hao Chang Amanat Surga. Ada tujuh wilayah abadi antara garis depan dan Sekte Hao Chang Amanat Surga Wilayah abadi sangat berjauhan. Tanpa formasi spasial, dibutuhkan waktu 500 tahun bagi kedaulatan abadi untuk melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan tujuh domain abadi. Namun, 500 tahun hanyalah sekejap mata bagi para kultifator. Perang antara makhluk abadi dan iblis tampaknya sangat jauh dari apa yang terjadi pada Sekte Hao Chang Amanat Surga Namun perang ini sangat berbahaya bagi Sekte tersebut. Setelah Sekte Hao Chang Amanat Surgawi jatuh, seluruh dunia dao abadi akan dimusnahkan sepenuhnya. Karena kehancuran banyak formasi spasial di sepanjang jalan, Su Fang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menaiki harta karun perahu terbang milik Tuan Moutian. Mereka melintasi wilayah abadi, serta tanah berbahaya, terpencil, dan berbahaya yang diciptakan oleh kekuatan alam langit dan bumi. Meski tidak secepat formasi spasial, namun tidak lebih lambat. Sekitar 50 tahun kemudian, kapal terbang itu menerobos jurang yang besar dan berbahaya, melepaskan diri dari belenggu alam dan muncul di alam abadi. Suara mendesing gelombang. Adegan kacau terjadi di hadapan Su Fang dan yang lainnya. Penggarap dao abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kedalaman alam abadi seperti segerombolan lalat tanpa kepala. Ada juga beberapa makhluk abadi yang berniat terbang melintasi Sky Raffin dan meninggalkan alam abadi. Adegan ini dengan jelas menunjukkan para penggarap abadi mundur dalam kekalahan. Tempat ini adalah wilayah abadi yang jauh dari medan perang utama makhluk abadi dan iblis. Mengapa para pembudidaya abadi mundur? Mungkinkah jalan abadi telah dikalahkan dan pasukan iblis telah maju ke sini? Namun menurut laporan dari garis depan, pasukan abadi dan iblis berada di jalan buntu. Tidak ada kabar kekalahan besar. Su Fang dan yang lainnya terkejut. Feng Ling, bawalah seorang kultifator kemari dan tanyakan apa yang terjadi. Su Fang segera memesan. Feng Ling meninggalkan kapal terbang dan dengan cepat membawa seorang kultifator abadi yang bijak ke dalamnya. Tidak diketahui dari kekuatan mana kultifator ini berasal, tetapi sebelum Su Fang sempat bertanya, dia segera mengambil inisiatif untuk membujuk, apakah Anda berasal dari sekte Hao Chang Amanat Surga? Cepat kabur, pasukan ras iblis telah merebut kota raja dan akan segera tiba. Jika kita tidak lari sekarang, semuanya akan terlambat. Berapa banyak orang di tentara iblis? Su Fang bertanya dengan suara yang dalam. Wajah kultifator itu dipenuhi ketakutan. Ada, sekitar 100 ribu di antaranya. Mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Pasukan 100 ribu setan. Su Fang terkejut. Segera setelah itu, rasa dingin keluar dari matanya. Ada banyak sekali penggarap di wilayah abadi pusat, dan ada puluhan juta penggarap di atas alam abadi Suan. Terlepas dari segalanya, ada hampir satu juta petani yang melarikan diri untuk hidup mereka, dan masih ada banyak petani yang bergegas. Su Fang dan para penggarap lainnya dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi merasa sulit untuk percaya bahwa pasukan iblis berkekuatan 100 ribu orang telah memaksa para penggarap dunia abadi untuk melarikan diri. Feng Ling berteriak dengan dingin, sekelompok sampah yang ditakuti oleh ras iblis. Tuan dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, karena Anda memiliki keberanian, saya akan menyerahkan pasukan ras iblis kepada Anda. Saya tidak akan menemani Anda. Jika saya pergi terlambat, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya di sini. Kultifator itu mengejek Feng Ling, lalu berbalik meninggalkan kapal terbang. Apa gunanya membiarkan orang yang begitu pengecut dan tidak tahu malu tetap berada di dunia ini? Feng Ling berteriak dengan marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan marah. Dengan sebuah pukulan, dia mengirim kultifator itu terbang keluar dari kapal terbang dan membunuhnya di tempat. Kalian semua, tetaplah di tempat kalian berada. Su Fang berbicara dengan nada mendominasi. Dia melepaskan aura ilahi dunianya. Bersama dengan kemampuan alam primordial ethereal, aura ilahinya mencakup area seluas seratus ribu mil. Para kultifator yang melarikan diri dengan panik terbelenggu oleh aura ilahi Su Fang. Mereka tidak bisa bergerak dan memandang Su Fang dengan kaget. Astaga, astaga, astaga. Tanpa menunggu perintah Su Fang, lebih dari 300 murid khusus dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga terbang keluar dari kapal terbang dan menyebar, menghalangi perbatasan dunia abadi. Yang terlemah dari murid istimewa ini berada di puncak alam abadi suci ke-9. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik daurealem di antara mereka. Pada saat ini, mereka semua dibuat marah oleh para kultifator yang hanya tahu cara melarikan diri demi nyawa mereka. Mereka melepaskan aura dan aura dewa yang mengejutkan, menutup dunia abadi. Beberapa kultifator mencoba menerobos blokade dengan mengandalkan jumlah mereka, namun ratusan dari mereka dibunuh oleh kultifator Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga di tempat. Baru pada saat itulah mereka menghentikan arus deras yang melarikan diri. Kamu sangat ditakuti oleh 100 ribu pasukan ras iblis. Kamu bahkan meninggalkan dunia abadi yang melahirkanmu. Apakah kamu layak disebut kultifator? Suara agung Su Fang menyebar ke segala arah. Suaranya mengandung aura penguasa tertinggi, menyebabkan banyak penggarap gemetar ketakutan. Beberapa petani merasa malu, sementara yang lain sangat marah. Namun, mereka terintimidasi oleh aura ilahi Su Fang dan kekuatan para penggarap Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Mereka tidak berani bersuara. Supremasi abadi manakah yang menghalangi jalanku? Suara dingin terdengar dari jauh. Kemudian, sebuah kereta perang melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, ia tiba di depan kapal terbang Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Supremasi abadi Sisia ada di sini. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga begitu mendominasi. Beraninya mereka menghalangi jalan kita. Saya tidak percaya mereka berani menghentikan Supremasi abadi Sisia. Ada pasukan ras iblis di belakang kita dan jalan di depan kita terhalang. Paling-paling, kita akan bertarung habis-habisan dengan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Supremasi abadi Sisia adalah seorang lelaki tua yang budidayanya telah mencapai puncak alam Dao tahap awal. Dia mengenakan jubah daois merah dan memiliki aura yang agung. Matanya seperti kilat. Kereta perang yang dikendarainya adalah artefak dao tingkat tertinggi. Dua naga banjir kuno sedang menarik kereta perang. Supremasi abadi Sisia ini sangat mencolok. Bolehkah aku bertanya siapa senior dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga yang ada di sini? Supremasi abadi Sisia menangkupkan tinjunya ke arah kapal terbang. Kultifator terkuat dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga tentu saja adalah guru Moutian. Namun, Sufang adalah seorang murid daois. Merupakan masalah besar bagi Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga untuk berpartisipasi dalam medan perang iblis abadi. Tuan Moutian membenci dan takut pada Sufang. Sejak dia meninggalkan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menjaga jarak dengan Sufang. Saat ini, dia tidak mau muncul dan bersembunyi di kapal terbang. Kamu adalah Supremasi abadi Sisia yang menjaga dunia abadi ini. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Dari aura Supremasi abadi Sisia, Sufang menilai bahwa dia bukanlah seorang kultifator asli dunia abadi ini. Dia seharusnya berasal dari Sekte lain. Aku Sisia, bagaimana aku harus mengatasi kejeniusan dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga ini? Ketika Supremasi abadi Sisia melihat bahwa Sufang berada pada tahap awal alam dao di usia yang begitu muda, ekspresinya tiba-tiba berubah dan nada suaranya menjadi sedikit lebih sopan. Sufang berkata dengan dingin, Karena kamu menjaga dunia abadi ini, mengapa kamu membiarkan tentara iblis membuat kekacauan di dunia abadi saat kamu melarikan diri ke sini? Wajah Supremasi abadi Sisia merosot ketika dia melihat Sufang bersikap kasar. Ras iblis sangat kuat, kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Anda telah hidup seperti seorang pangeran di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat di menerace, bukan? Tolong minggir dan jangan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu sama dengan N garis bawah 1. Selain itu, saya memberitahu Anda bahwa para ahli Ras Iblis akan segera tiba. Meskipun kamu kuat dan memiliki beberapa Supremasi abadi, kamu bukanlah tandingan Supremasi Iblis. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi agar tidak kehilangan nyawa Anda di sini. Supremasi abadi Sisia mencibir dan mendesak kereta itu untuk bergegas ke dunia abadi dan memasuki area Sky Raffin. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga mengeluarkan dekrip pada awal perang. Mereka yang mundur atau gemetar ketakutan dalam perang akan dibunuh. Jika kamu berbalik dan melawan Ras Iblis sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Suara Supang penuh dengan niat membunuh. Supremasi abadi Sisia mencibir dengan nada menghina, kamu. Anda baru saja mencapai alam daudi usia yang sangat muda. Anda jelas mengandalkan semua jenis sumber daya untuk mencapai ranah kultifasi Anda. Anda ingin menekan saya. Saya sangat sopan kepada Anda karena Anda adalah seorang kultifator dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Jika keberani menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena tidak memperlihatkan wajahku pada Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Entah itu di dunia pana atau dunia abadi, ada orang-orang seperti Supremasi Abadi Sisia yang bersikap lembut dalam menghadapi musuh asing. Namun ketika menghadapi jenisnya sendiri, mereka seperti serigala dan harimau, sombong, sombong, dan tanpa ampun. Beberapa kultifator di sekitarnya juga berteriak dan melepaskan momentum mereka untuk menyerang para kultifator Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Membunuh! Bunuh! 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 Sufang berteriak dengan dingin. Para penggarap lain dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, Feng Ling, dan yang lainnya juga meraung. Aura naga dewa meledak dari tubuh Sufang. Keagungan tertinggi membuat dua naga banjir kuno di depan kereta Perang Supremasi Abadi Sisia mengaum ketakutan pada saat yang bersamaan. Segera, mereka gemetar dan meringkuk tubuh besar mereka seperti dua ular mati. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naganya dan berubah menjadi naga dewa yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Ekornya berayun dengan momentum yang menakjubkan saat dia bergegas maju dan tiba di depan Supremasi Abadi Sisia dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api. Ini bukan api biasa, tapi api Abadi Sembilan Matahari milik Sufang. Itu langsung membakar momentum Supremasi Abadi Sisia selapis demi selapis. Sesaat kemudian, cakar naga Sufang membawa momentum mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Ini dengan paksa dan berlebihan merobek bidangki Supremasi Abadi Sisia. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua oleh cakar naga. Setelah maju ke alam Dao, kekuatan tubuh sejati penakluk naga Sufang juga meningkat. Itu telah mencapai ketinggian yang mengerikan sehingga bisa membunuh ahli Supremasi Abadi Dao realem tahap awal dengan satu serangan. Kaisar Vermilion, aku serahkan padamu. Sufang kembali ke keadaan normalnya dan melepaskan Vermilion Emperor, yang berubah menjadi Big Goblin. Ia keluar dengan cepat dan menelan mayat Supremasi Abadi Sisia dalam satu tegukan. Kaisar Vermilion masih tidak mau menyerah. Dia kemudian bergegas menuju para penggarap yang sedang bertarung dengan para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Tuduhan ganasnya segera menyebabkan kekacauan besar. Sekelompok sampah, kamu ditakuti oleh seratus ribu setan saja. Kamu masih ingin bertarung dengan tuanku. Kaisar Vermilion tersenyum jahat dan kembali ke sisi Sufang. Sufang membawanya ke dunia naga sejati untuk perlahan-lahan menikmati mayat Supremasi Abadi Sisia. Supremasi Abadi Sisia dengan mudah dibunuh oleh Sufang, dan bahkan jenazahnya diumpankan ke Big Goblin. Banyak pembudidaya yang ketakutan karena cara Sufang yang kejam. Bahkan para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dunia sedang berubah, dan seluruh alam dao abadi sedang menghadapi kehancuran. Kemana Anda bisa melarikan diri? Bahkan jika kamu melarikan diri hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dimangsa oleh ras iblis. Satu-satunya jalan keluar adalah bertarung sampai mati dengan ras iblis. 1596 Tidak ada jalan untuk bertahan hidup di depanmu. Itu juga merupakan jalan kematian. Siaw-siaw, berputar, demi dunia abadi yang melahirkanmu, demi orang-orang yang kau cintai, lawan ras iblis sampai mati. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan jika kamu mati, kemuliaanmu akan tetap ada. Sufang berbicara dengan kekuatan seorang kaisar. Seolah-olah seorang kaisar sedang memberi perintah kepada rakyatnya. Banyak kultifator yang ketakutan karena ras iblis dan hanya ingin melarikan diri, mau tidak mau berbalik. Namun, karena ketakutan mereka terhadap ras iblis, masing-masing dari mereka gemetar. Bagaimana seseorang bisa melihat semangat juang di dalam diri mereka? Sufang menghela nafas tanpa daya. Meski jumlahnya banyak, masing-masing seperti domba pengecut. Bagaimana mereka bisa melawan ras iblis yang jahat dan kejam? Jika semua pembudidaya dao abadi seperti ini, hari kehancuran dunia dao abadi tidak lama lagi. Melawan ras iblis sampai mati. Nada yang besar sekali. Mengapa Anda tidak mengatakan saja bahwa Anda di sini untuk mengantarkan makanan kepada ras iblis? K.K. Sebuah suara yang penuh dengan kekejaman dan kesombongan datang dari kedalaman dunia abadi seperti guntur. Wilayah dunia abadi gemetar karena tawa itu. Bahkan langit di atas dunia abadi tertutup lapisan kabut. Seorang ahli ras iblis menerobos kehampaan dan muncul. Iblis ini berbeda dari yang pernah dilihat Sufang sebelumnya. Tingginya 300 kaki dan memiliki wajah yang garang. Matanya terbakar dengan api iblis berwarna merah darah. Ada satu tanduk di kepalanya yang tampak seperti pisau melengkung. Itu tajam dan keras. Iblis ini memancarkan aura kejam. Kekuatannya berada di ranah yang mulia abadi. Dia menyeret rantai hitam panjang di tangannya. Ratusan bayi terkunci pada rantai. Mereka menangis tanpa henti. Iblis raksasa memandang para penggarap dengan jijik. Kemudian, dia meraih seorang bayi di udara. Iblis raksasa mengepalkan tangannya, dan bayi itu segera berubah menjadi genangan darah. Iblis raksasa mengatupkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menyedot bayi itu ke dalam mulutnya. Menjilati bibirnya, iblis raksasa itu tertawa dan memandang dengan arogan ke arah para penggarap. Siapa yang mengatakan bahwa dia ingin melawanku sampai mati? Banyak petani yang terkesiap. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur. Beberapa kultifator yang dauh hatinya tidak cukup kuat sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan penerbangannya dan jatuh ke tanah. Desir, desir. Pasukan iblis keluar dari kedalaman dunia abadi. Meskipun jumlahnya hanya 100 ribu, aura yang mereka pancarkan lebih menakutkan daripada 10 juta pembudidaya abadi. Feng Ling dan para penggarap sekte Hao Chang mandat surga lainnya hendak menyerang ketika Su Fang berkata, saya akan melakukannya. Kalian menjaga lingkungan sekitar dan jangan biarkan satu setan pun melarikan diri. Saya ingin semua orang tahu bahwa meskipun iblis itu kejam dan jahat, mereka tidak terkalahkan seperti yang mereka kira. Anda, iblis raksasa itu mendengus dengan nada menghina. Yang mulia surgawi yang baru maju berani menjadi begitu sombong. Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Di hadapan ras iblis, kamu hanyalah makhluk seperti semut. Tunggu sampai kursi ini melahap dagingmu, maka kamu tidak akan sombong lagi. Benar-benar, sebaliknya, di mata saya, Anda adalah makanan bagi kultifasi saya. Su Fang berbicara dengan nada mendominasi. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh Fajra tanpa bentuk dan berubah menjadi manusia perunggu yang berkilauan dengan cahaya kemasan, menerkam iblis raksasa itu. Tubuh Fajra tanpa bentuk, bentuk natal. Su Fang menggabungkan pagoda 6 jalan hitam kuning dengan tubuhnya, dan dengan bantuan harta sihir kelahirannya, dia menggabungkan 300 ribu lebih Zen Qi dan Yao Qi dari komandan junior ke dalam tubuhnya. Kemudian, dalam kondisi kelahirannya, dia menggunakan keterampilan tubuh Fajra tanpa bentuk dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Dibandingkan dengan tubuh iblis raksasa, Su Fang sekecil semut. Namun, kekuatan dahsyat yang dia keluarkan sungguh menakjubkan. Setiap pukulan menyebabkan kekosongan runtuh dan iblis raksasa itu terhuyum mundur. Kekuatan yang ganas dan tajam dari tubuh Fajra tak berwujud menyebabkan tubuh fisik iblis raksasa yang kuat itu terbelah lapis demi lapis. Darah iblis muncrat. Selain itu, aura dewa berelemen logam Su Fang juga memiliki kemampuan mengerikan untuk mengubah semua materi menjadi logam. Darah iblis raksasa itu menyembur keluar dari tubuhnya dan segera memadat menjadi logam. Tubuhnya yang besar juga terkena metalisasi oleh aura dewa berelemen logam, menyebabkan gerakannya menjadi lamban dan kekuatannya sangat terpengaruh. Su Fang menggunakan baja induk asal logam untuk meningkatkan tubuh Fajra tanpa bentuknya ke tingkat yang baru. Sekarang setelah dia mencapai alam Dao, tidak hanya kekuatan unsur logamnya mencapai tingkat yang baru, namun pemahaman dan kendalinya terhadap hukum alam unsur logam juga mencapai tingkat yang baru. Hal ini sangat meningkatkan kekuatan tubuh Fajra tanpa bentuk. Ditambah dengan wujud kelahirannya, dia kini menunjukkan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan iblis raksasa. Ledakan! 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 Di bawah serangan sengit Su Fang, iblis raksasa itu hancur total dan terinjak-injak. Tidak peduli bagaimana dia meraum dan melepaskan lapisan energi iblis dan kekuatan fisik yang menakutkan, dia tidak dapat mengubah nasib ini. Di bawah tekanan aura Su Fang, tubuh fisiknya terus-menerus rusak dan dia memuntahkan darah. Su Fang ingin menggunakan metode sombong dan kuat semacam ini untuk menghancurkan iblis raksasa dan melampiaskan kebenciannya pada ras iblis. Pada saat yang sama, Su Fang ingin membuat semua pembudidaya abadi melihat bahwa ras iblis tidak terkalahkan. Pembudidaya abadi bukanlah ayam lemah yang bisa dibantai oleh ras iblis. Mereka juga bisa menghancurkan ras iblis. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang sekarang 10 kali lebih kuat daripada saat kompetisi murid Dao. Para kultifator yang menyaksikan dari jauh, serta para murid dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi, termasuk guru Mow Tian, semuanya sangat terkejut. Kekuatan sejati anak ini mungkin telah mencapai tingkat ahli Dao Realem tingkat tinggi. Jika beberapa puluh ribu tahun lagi berlalu, Master Mow Tian bergidik ketika memikirkan hal ini. Ketika dia memikirkan bagaimana dia diserang oleh Tian Fa dan kekuatannya rusak, Tuan Mow Tian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia diam-diam menyesalinya. Apakah tidak bijaksana membalas dendam pada Su Fang? Siapa kamu? Kamu hanya berada di tingkat awal dari alam Dao, tetapi kamu memiliki kekuatan yang sangat memejutkan, Iblis Raksasa yang sedang dihancurkan meraum marah dan terkejut. Kali ini, Iblis Raksasa memimpin seratus ribu ras Iblis untuk membunuh mereka menuju alam abadi. Dia awalnya berencana untuk menjarah dan mengganggu mereka sebelum segera mundur. Meskipun Iblis ini sangat kuat dan telah menembus jauh ke dalam alam abadi, dia tidak cukup sombong untuk menduduki alam abadi dan melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang tahu bahwa para penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya akan melarikan diri ketika mereka melihat ras Iblis, memungkinkan Iblis Raksasa dengan mudah menduduki kota kerajaan alam abadi dan menjarah sumber daya dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya, terutama para penggarap wanita. Iblis Raksasa itu terkejut dan menjadi semakin sombong. Dia memimpin seratus ribu ras Iblis untuk menyapu alam abadi seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dia tidak menyangka. Dia bertemu dengan seorang kultifator muda di tepi alam abadi dan benar-benar ditekan hingga dia bahkan tidak bisa melawan. Iblis Raksasa tidak lagi memiliki kesombongan seperti yang dia miliki sekarang. Serang bersama dan tekan orang ini. Iblis Raksasa itu meraung. Seratus ribu tentara ras Iblis melakukan serangan gabungan. Setiap sepuluh ribu orang membentuk formasi persegi dan meledak dengan aura dan momentum yang sama, mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menyerang. Kali ini, seolah-olah sepuluh yang mulia abadi alam dao tingkat awal telah muncul dan melonjak menuju Sufang seperti gelombang pasang. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ledakan Setelah membentuk segel, tubuh Sufang hancur dan berubah menjadi lautan darah luas yang lebarnya lebih dari 70 ribu kaki. Itu langsung menelan pasukan Iblis dan menutupi Iblis Raksasa dalam jangkauan lautan darah. Lautan Darah Musim Semi Kuning Kamu adalah Sufang. Kamu adalah Sufang, jenius nomor satu di alam abadi yang mengalahkan putra suci Mingyan. Nama termasyur dari Laut Darah Musim Semi Kuning masih dikenal luas di dunia Iblis. Iblis Raksasa ini setara dengan yang mulia abadi alam dao tingkat menengah dan secara alami akrab dengan namanya. Sebelum pecahnya perang besar keabadian dan Iblis, ras Iblis mengancam Sekte Hao Chang Amanat Surgawi untuk melemahkan moral alam abadi. Mereka memaksa pemimpin Sekte untuk mengizinkan Mingyan, murid dao dari ras Iblis, untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid dao. Pada akhirnya, Mingyan dikalahkan dan skema ras Iblis gagal. Orang yang mengalahkan Mingyan adalah Sufang. Alhasil, nama Sufang pun terkenal di kalangan ras Iblis. Meskipun ras Iblis kejam dan jahat, mereka menghormati kekuatan. Bakat dan kekuatan Sufang membuat para ahli ras Iblis mengagumi dan tunduk padanya. Hasilnya, Sufang terdaftar sebagai salah satu target yang harus dibunuh oleh ras Iblis dan peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada Tetua Agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Iblis raksasa mengenali Laut Darah Musim Semi Kuning dan secara alami mengetahui identitas Sufang. Mengetahui bahwa dia telah menendang lempengan besi, dia langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, dia saat ini terjebak di Laut Darah Mata Air Kuning. Bagaimana bisa melarikan diri dengan mudah? Wuz! Air berdarah itu bergolak dan menderu, membentuk pusaran darah raksasa yang terbakar dengan awan berapi setinggi lebih dari 30 meter. 100 ribu pembudidaya ras Iblis melayang di air yang berdarah, terbakar oleh awan yang membara dan terkorosi oleh air yang berdarah. Di antara racun gui-gui, selain racun Iblis dan api, ada juga racun korosif yang merusak Iblis, yang berakibat fatal bagi ras Iblis. 100 ribu penggarap ras Iblis melolong kesakitan karena air berdarah, tangisan mereka menembus langit. Para penggarap alam abadi semuanya tampak pucat. Mereka tidak tega melihat ini. Bahkan beberapa kultifator Sekte Haocang dari Sekte Haocang mengerutkan kening. Mereka mengira Sufang terlalu kejam dan kejam. Namun, metode Sufang memicu haus darah dan niat membunuh di beberapa petani. Mata mereka berbinar-binar karena semangat dan semangat juang yang diperbarui. Suara mendesing. Sosok Sufang terkondensasi dalam air berdarah, berbicara dengan suara dingin, Aku, Sufang, akan membalas budi 10 kali lipat bagaimana ras Iblis memperlakukan para penggarap alam abadi. Ras Iblis memperlakukan para penggarap alam abadi 100 kali lebih kejam dan kejam daripada yang saya lakukan sekarang. Kenapa aku tidak tahan? Sufang, kursi ini akan melawanmu sampai mati. Iblis raksasa yang berjuang di air berdarah itu meraum dengan marah. Lapisan api Iblis yang menyala-nyala menyala di sekujur tubuhnya. Aura yang menakjubkan akan meletus setelah beberapa saat diseduh. Ternyata dalam keputusasaannya, kultifator ras Iblis ini ingin menggunakan tubuh Iblisnya. Bahkan jika dia tidak bisa binasa bersama Sufang, dia ingin melukainya dengan serius. Kamu tidak punya hak untuk melawanku sampai mati. Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia mengaktifkan pedang reinkarnasi musim semi kuning. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya dan menyerang segel reinkarnasi 4 musim. Aura reinkarnasi yang menakjubkan meletus dan menyelimuti kultifator ras Iblis raksasa itu. Aura reinkarnasi memiliki kemampuan untuk menyerap dan kemudian melakukan serangan balik terhadap serangan musuh. Di bawah aura reinkarnasi Sufang, kekuatan pembudidaya ras Iblis raksasa tidak bisa meledak sama sekali. Dia ditekan lapis demi lapis dan tidak bisa melepaskan kekuatannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan pedang reinkarnasi. Dengan suara mendesing, ia langsung menembus kepala kultifator ras Iblis raksasa itu. Seorang kultifator dao realem tingkat menengah dari ras Iblis dibunuh oleh Sufang begitu saja. Ini yang mulia Iblis pertama. Sufang melambaikan tangannya. Satu-satunya sudut kepala kultifator ras Iblis raksasa berada di tangannya dan disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Dia dan Dao Heng Tian memiliki kesepakatan untuk bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak yang mulia Iblis. Kultifator ras Iblis raksasa ini adalah orang pertama yang dia bunuh. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. 1597 Astaga! Sufang menahan ratusan bayi yang dirantai oleh Iblis raksasa ke dunia Naga Sejati. Sebelumnya, ketika Sufang menggunakan kekuatan ilahi samsara untuk menyerang Iblis raksasa, dia dengan sengaja melepaskan kekuatan ilahi pelindung. Bayi-bayi ini tidak dirugikan sama sekali. Setelah Sufang menyimpannya di alam Naga Sejati, dia langsung menyerahkannya kepada Bai Ling dan Yu Miao Mei untuk dijaga. Astaga! Astaga! Laut darah musim semi kuning masih menderu dan bergulung. Ratapan para penggarap ras Iblis berangsur-angsur menghilang. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara gelombang laut darah musim semi kuning. Ki jahat, ki kematian, keputus asaan, dan kebencian dari seratus ribu pembudidaya ras Iblis meresap ke dalam lautan darah. Hanya ki jahat ini saja sudah cukup untuk membuat yang mulia abadi tingkat menengah kehilangan akal sehatnya. Namun, di bawah kekuatan ilahi sembilan matahari Sufang, ki jahat dibakar, dibakar, dan dimurnikan hingga tidak ada yang tersisa. Itu tidak mempengaruhi Sufang sama sekali. Mayat Iblis raksasa dan seratus ribu pembudidaya ditelan dan diintegrasikan oleh laut darah mata air kuning. Setelah ki Iblis mereka ditekan dan disempurnakan oleh kekuatan ilahi sembilan matahari, energi itu berubah menjadi energi murni dan diserap oleh Sufang ke dalam inti asal emasnya. Hal ini menyebabkan ki dan energi sejatinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Vitalitas ras Iblis sangat kuat. Seberapa luas esensi kehidupan dari Yang Mulia Iblis Alam Dao tingkat menengah dan seratus ribu pembudidaya ras Iblis. Tentu saja, Sufang tidak dapat mencerna semuanya sendirian. Dia melahap sebagian kecilnya sendiri, sementara sebagian besar diberikan kepada Gui-Gui dan bawahannya, Big Goblin. Dengan cara ini, api kehidupan Sufang menyala dengan momentum yang menakjubkan, seperti gunung berapi yang meletus. Adapun Gui-Gui dan Big Goblin, setelah melahap begitu banyak esensi kehidupan, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Bai Ling, Zhu Huang, dan Big Goblin kuat lainnya yang telah mencapai level Demon Sovereign juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan mereka menyamai kekuatan Sufang. Adegan mengerikan Sufang melahap seratus ribu tentara ras Iblis dengan laut darah mata air kuning membuat banyak pembudidaya Dao Abadi gemetar. Dalam pikiran mereka, Sufang sepuluh kali lebih menakutkan daripada ras Iblis. Di dalam kapal terbang. Ketika Tuan Mowu Tian menyaksikan adegan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan bahkan ketakutan. Pikirannya berdengung. Tidak hanya bakat dan kekuatan anak ini yang menantang surga, dia juga kejam dan tanpa ampun. Namun, dia membunuh murid kesayanganku dan membuatku terluka parah. Kekuatanku telah rusak, jadi aku tidak punya pilihan selain membalas dendam. Jika saya ingin membalas dendam, saya harus menggunakan tander dan mengejutkannya serta membunuhnya sekaligus. Jika aku gagal, bahkan aku pun tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan olehnya. Untungnya, ada banyak peluang untuk membunuhnya selama Perang Iblis Abadi Besar. Saya hanya perlu bertahan sebentar dan memanfaatkan kesempatan itu. Sebaiknya saya tidak melakukannya secara pribadi. Jika aku dihukum oleh surga lagi. Tuan Mowu Tian membuat keputusan di dalam hatinya. Bintik-bintik hitam di wajahnya menggeliat, dan matanya bersinar dingin. Setengah hari kemudian, darah mengalir dan mengembun kembali menjadi bentuk manusia Sufang. Dia tidak bisa melahap semua iblis raksasa dan seratus ribu pembudidaya ras iblis dalam waktu singkat, jadi dia menyimpannya di alam naga sejati dan menyimpannya sebagai sumber daya budidaya. Saat ini, seluruh tubuh Sufang memancarkan aura kehidupan yang agung. Ada juga aura yang sangat mendominasi dan mematikan, seperti dewa kematian. Cahaya ilahi Sufang menyapu banyak kultifator Dao Abadi. Dia berkata dengan nada mendominasi, Apakah kamu melihat ras iblis sama dengan para kultifator Dao Abadi? Mereka juga akan meratap kesakitan dan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun para pembudidaya Dao Abadi ketakutan dengan metode kejam Sufang, ketika mereka melihat yang mulia iblis dari ras iblis dan seratus ribu pembudidaya ras iblis dibantai dengan santai oleh Sufang, bagaimana mungkin mereka masih jahat, kejam, dan sangat kuat. Ketakutan mendalam para kultifator Dao Abadi terhadap ras iblis telah menghilang pada saat ini. Sufang melanjutkan, Para kultifator dan kultifator berusaha untuk memiliki hati yang terbuka dan menjalani kehidupan yang penuh semangat. Status apa yang dimiliki Yang Ming? Bahkan dia tidak segan-segan mati, apalagi kamu. Saya, Sufang, sebagai penganut tau dari Sekte Haichang Amanat Surga, juga terjun ke dalam Perang Iblis Abadi tanpa ragu-ragu. Apa yang Anda takutkan? Berlari demi hidupmu hanya akan membawa pada kematian. Daripada itu, kenapa tidak melawan ras iblis sampai mati? Kata-kata Sufang membuat para pembudidaya Dao Abadi menundukkan kepala mereka satu persatu, wajah mereka penuh rasa malu. Ketika mereka mengangkat kepala lagi, mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan bahkan punggung tegak. Semangat juang dan haus darah yang tersembunyi jauh di dalam tubuh mereka sepenuhnya tersulut oleh Sufang. Sufang berkata dengan dingin, Kembalilah ke pasukanmu dan jaga ketertiban di dunia abadi. Hadapi pasukan ras iblis yang mungkin datang kapan saja. Jika ada yang melarikan diri tanpa berperang, Anda akan berakhir seperti yang mulia Sisia dan para pembudidaya ras iblis tadi. Iya. Banyak pembudidaya Dao Abadi menangkupkan tinju mereka ke arah Sufang dan kemudian terbang ke kedalaman dunia abadi tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak lagi terlihat seperti anjing liar sebelumnya. Para penggarap sekte Haichang Amanat Surga terbang mendekat. Feng Ling menangkupkan tinjunya dan memuji dengan tulus, Kamu membunuh pusat kekuatan ras iblis dengan mengangkat tanganmu, menekan seratus ribu pasukan ras iblis, dan membangkitkan semangat juang para pembudidaya Dao Abadi hanya dengan beberapa kata. Saudaraku Su, Feng Ling mengagumimu dari lubuk hatiku. Para pembudidaya lainnya juga kagum pada Sufang. Sufang telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid Dao dalam satu kesempatan, dan beberapa orang iri. Namun saat ini, kecemburuan orang-orang tersebut telah hilang sama sekali. Mereka benar-benar ditundukkan oleh Sufang dan sangat kagum. Dao Suantian terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dengan ekspresi malu. Yang ini dulunya adalah seorang penganutau yang sombong dan tersinggung. Saya sangat malu. Mohon maafkan saya. Bunuh lebih banyak kultifator ras iblis dan aku tidak akan memikirkan masa lalu, kata Sufang dengan acuh-ta'acuh. Sufang beristirahat di tempat selama beberapa hari, lalu naik perahu terbang bersama yang lain dan menuju domain abadi tempat medan perang iblis abadi berada. Kapal terbang itu terbang di atas dunia abadi. Melihat kota abadi dihancurkan oleh ras iblis, kebencian Sufang terhadap ras iblis semakin kuat. Tetapi melihat para pembudidaya Dao abadi tidak lagi fokus untuk melarikan diri, tetapi pada pengorganisasian dan persiapan untuk melawan ras iblis, Sufang sangat bersyukur. Tiga bulan kemudian, kapal terbang meninggalkan dunia abadi dan tiba di bagian belakang domain abadi tempat garis depan perang iblis abadi berada. Bersenandung gelombang. Sebuah gerakan datang dari tubuh Sufang. Ternyata jimat Rune yang digunakan oleh petinggi sekte untuk mengirimkan roh primordial tiba-tiba bergerak. Mengambil jimat Rune, Suan Duang melesat keluar dan berubah menjadi bayangan roh primordial manusia Suci Hansu. Orang Suci Hansulah yang memimpin pertempuran di garis depan. Berita tentang Sufang yang membunuh iblis raksasa dan seratus ribu pembudidaya ras iblis telah dilaporkan ke garis depan. Melihat ekspresi seriusnya, tidak ada yang tahu mengapa dia memancarkan roh primordial saat ini. Bayangan roh primordial orang Suci Hansu berkata, Sufang, aku baru saja menerima kabar bahwa untuk menyelamatkan pasukan ras iblis yang kau bunuh, pasukan elit ras iblis berkekuatan jutaan orang telah melewati garis depan dan langsung menuju ke sana. Untuk dunia abadi di mana anda berada sekarang, ada pembangkit tenaga listrik ras iblis yang tiada taraf di pasukan ini. Ambil murid dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan hindari mereka. Ingat, jangan berselisih paham dengan mereka. Ternyata iblis raksasa yang dibunuh oleh Sufang memimpin seratus ribu tentara ras iblis ke belakang Imortal Dao. Tetapi ras iblis tidak mengetahui bahwa pasukan ini telah sepenuhnya dilahap oleh Sufang dan mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk menyelamatkan mereka. Alis Sufang berkerut, mengapa kamu tidak mengirim orang untuk mencegat mereka? Orang Suci Hansu berkata, ini terlalu mendadak. Saya baru saja menerima berita dan sudah mengirim pembangkit tenaga listrik ke sana. Tapi saya khawatir mereka tidak akan tiba tepat waktu. Anda harus sangat berhati-hati. Menurut berita dari ras iblis, pembangkit tenaga listrik ras iblis ini sebanding dengan seorang kultifator Dao Realem tingkat lanjut. Terlebih lagi, pasukan ras iblis ini terdiri dari para elit ras iblis. Hezun belum pulih dari cederanya dan bukan tandingan pembangkit tenaga listrik ras iblis ini. Anda dan murid-murid istimewa itu semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Hezun yang dimaksud oleh orang Suci Hansu adalah guru Mou Tian. Dan, saya mengerti, Su Fang menganggup dan menyingkirkan jimat rune itu dengan membalikkan tangannya. Saat ini, bersenandung gelombang, teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba bereaksi dan tanda takdir Dao yang misterius muncul dari kedalaman celah ilahi miliknya. Sebelum Su Fang dapat mengidentifikasi sosok yang dibentuk oleh tanda takdir Dao, sesosok tubuh menerobos kehampaan dan muncul di kehampaan ribuan mil jauhnya. Ini adalah seorang kultifator ras iblis yang pendek, setengah kepala lebih pendek dari rata-rata kultifator manusia. Namun, auranya kosong dan membuat orang merasa bahwa dia adalah dewa iblis yang tidak seharusnya muncul di dunia besar. Para penggarap sekte haucang amanat surgawi lainnya belum merasakan keberadaan iblis ini. Hezun tiba-tiba berteriak dengan dingin, pembangkit tenaga listrik ras iblis yang tak tertandingi telah muncul. Hati-hati, iblis ini bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Mundur dari sini. Baru pada saat itulah semua orang menyadari pembangkit tenaga listrik ras iblis yang jaraknya ribuan mil. Cahaya ilahi mereka berubah seketika. Hezun berkata dengan tegas, Dao Zi, kamu memiliki kemampuan dan senjata dao untuk menahan ras iblis. Lawan pembangkit tenaga listrik ras iblis ini terlebih dahulu. Tidak akan terlambat bagi Dao Zi untuk melarikan diri setelah aku pergi bersama murid-murid lainnya. Su Fang sedang melihat pembangkit tenaga listrik ras iblis dikejauhan dengan ekspresi kaget dan tertegun. Mendengar perintah Hezun, Su Fang mengalihkan pandangannya dan tersenyum dingin. Mengapa Dao Master tidak bertugas meliput retret? Hezun berkata dengan muram, Dao Zi, kamu begitu saleh terhadap para penggarap dao abadi itu sebelumnya. Mengapa kamu tersentak pada saat kritis? Su Fang balas mengejek, Tuan Tau Guru sangat kuat, dan hanya kamu yang bisa melawan iblis sekuat itu. Tapi kamu ingin lari menyelamatkan nyawamu terlebih dahulu dan memerintahkanku menjadi umpan meriam. Tapi kamu masih berbicara dengan sangat fasih. Sungguh sebuah candaan. Karena kamu berkata begitu, kenapa kamu dan aku tidak bergabung untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik ras iblis ini bersama-sama? Apakah kamu berani? Setelah mengatakan itu, dia terbang menuju pembangkit tenaga listrik di Menrace. Apakah kamu pikir aku takut? Hezun mencibir dengan nada menghina. Setelah menginstruksikan para penggarap sekte haochang amanat surgawi lainnya untuk segera pergi, Hezun juga terbang ke arah itu. Namun, dia tertinggal di belakang Su Fang. Jelas sekali, dia punya ide untuk melarikan diri jika situasinya menjadi buruk. Para penggarap sekte haochang amanat surgawi, terutama Feng Ling dan yang lainnya, tetap di sana, ragu-ragu apakah akan membantu atau tidak. Suara mendesing gelombang. Pasukan ras iblis kegelapan muncul di hadapan semua orang. Jumlahnya tidak kurang dari satu juta. Dalam sekejap, ki iblis dan ki jahat memenuhi langit. Dan menilai dari aura pasukan ras iblis ini, kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi daripada seratus ribu pembudidaya ras iblis yang pernah ditelan Su Fang sebelumnya. Mereka pastinya adalah elit dari ras iblis. Hezun belum pernah menerima informasi apapun dari Daumaster Hansu sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa selain pembangkit tenaga listrik ras iblis ini, ada juga pasukan jutaan elit ras iblis. Pada saat ini, kemunculan pasukan ras iblis membuat ekspresi Hezun berubah drastis dan dia segera berhenti. Suara mendesing gelombang. Su Fang, sebaliknya, membawa aura terikat tugas dan terbang ke depan tanpa ragu sedikitpun. 1598 Yang Mulia Iblis Dewa Barbar Membunuh Gurunya Idiot, menekan daorealem dimensokerein tingkat menengah dan seratus ribu pembudidaya dimenrace. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyapu dimenrace? Kamu sebenarnya ingin berurusan dengan dimensokerein tak tertandingi yang bahkan aku takuti dan sejuta dimensokerein. Ras elit anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menemanimu. Dengan pemikiran tersebut, Hezun langsung mundur ke sisi para kultifator Sekte Haocang Amanat Surgawi. Daozi, kamu bersedia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Ras Iblis sendirian. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Ayo pergi, kita tidak bisa mengecewakan pemorbanan Daozi. Mundur, Hezun berkata kepada para penggarap Sekte Haocang Amanat Surgawi. Siapa sangka tidak ada yang mau bergerak? Hezun berteriak dingin, Apa? Apakah kalian semua ingin tinggal di sini dan menunggu kematian? Feng Ling berkata dengan suara yang dalam, Daozi menghadapi pembangkit tenaga listrik Ras Iblis dan pasukan sendirian, tapi kita meninggalkan Daozi dan melarikan diri. Feng Ling tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika anda ingin pergi, Tuan Dao yang mulia, silakan saja. Saya, Feng Ling, bersedia bertarung bersama Daozi. Kami bersedia melawan Ras Iblis bersama Daozi. Dao Suantian dan murid khusus lainnya dari Sekte Haocang Amanat Surgawi meraung dan mengikuti Su Fang tanpa ragu-ragu. Sekelompok idiot, karena kamu sedang mendekati kematian, aku tidak akan peduli padamu. Hezun mencibir dengan jijik dan langsung lari ke dalam kehampaan. Hezun tidak muncul sampai mereka berada seratus ribu mil jauhnya. Dengan basis budidaya Dao Realem tingkat tinggi, seratus ribu mil berada dalam jangkauan persepsinya. Dia ingin menyaksikan pemandangan Su Fang sekarat di tangan Ras Iblis dengan matanya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Hah gelombang. Su Fang berdiri di udara sepuluh mil jauhnya dari pasukan Ras Iblis, tampak tenang dan tenang. Tatapannya melintasi jarak sepuluh mil dan mendarat pada ahli pendek klan Iblis. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Su Fang, itu sebenarnya kamu. Raungan terkejut dan marah tiba-tiba datang dari belakang Demon Soverein pendek. Yang mulia Iblis ini adalah seorang lelaki tua yang telah berubah menjadi seorang kultifator Dao Abadi. Dia juga seorang yang mulia Iblis dan sedikit lebih kuat dari Iblis Raksasa yang pernah dibunuh Su Fang sebelumnya. Su Fang tidak asing dengan Ras Iblis ini. Pembangkit tenaga listrik Ras Iblis ini pernah bertarung dengan Su Fang di Heaven Great World. Su Fang masih memiliki manik Iblis sumpah darah yang dipadatkan dari Dewa Iblis. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan pakar Ras Iblis yang pendek dan tak tertandingi itu. Setan besar tak tertandingi yang kekuatannya sebanding dengan ahli Dao Realem tingkat tinggi tidak lain adalah setan yang mulia Dewa Barbar. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan yang mulia Dewa Barbar Iblis di sini lagi. Yang mulia setan, yang mulia setan. Iblis leluhur Iblis dari klan Iblis dari Ras Iblis ini. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, tapi dia menggunakan teknik hibernasi tertinggi dari Ras Iblis untuk melestarikan tubuh fisik dan roh primordialnya, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Di Heaven Great World, Su Fang dah melawan pakar Demon Rache Men Si. Pada akhirnya, yang mulia Iblis Si membangunkan yang mulia Iblis Men Si dari kondisi hibernasinya. Pada akhirnya, yang mulia Iblis Men Si terluka para oleh Su Fang dan kembali ke kondisi hibernasi. Setelah Demon Lord Men Si ditekan oleh Su Fang, dia dikendalikan oleh roh primordial kedua Night Demon. Setelah Yang Mulia Iblis Men Si dan Yang Mulia Sungai Tulang bergegas ke dunia besar surga, Yang Mulia Sungai Tulang dibunuh oleh Su Fang. Yang Mulia Iblis Si terpaksa memucapkan sumpah Iblis, berjanji bahwa Ras Iblis tidak akan pernah masuk ke domain abadi itu. Sebagai gantinya, Su Fang mengembalikan Yang Mulia Iblis Men Si ke Ras Iblis. Tiba-tiba, pada saat ini, Yang Mulia Iblis Men Si terbangun lagi dan pulih ke alam dao tingkat tinggi. Ini mengejutkan Su Fang. Di hadapan Raungan Marah Yang Mulia Iblis Men Si, Su Fang tersenyum tipis. Dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan pada saat yang sama, menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk membungkus tubuh Yang Mulia Iblis Men Si. Itu sebenarnya mengandung ki kematian dan ki jahat. Jadi Yang Mulia Dewa Barbar Iblis bisa pulih dengan meminjam kekuatan metamorfosis langit dan bumi. Zaman dahulu, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan tahap kesempurnaan hebat untuk merasakan Aura Yang Mulia Iblis Men Si. Dia terkejut. Para pembudidaya, iblis, dan goblin besar yang menggunakan kekuatan jahat anomali langit dan bumi untuk bangkit kembali akan membuat kesadaran mereka menjadi sangat jahat. Meskipun Yang Mulia Iblis Men Si bukanlah iblis yang dihidupkan kembali sepenuhnya, kesadarannya pasti akan menjadi kejam dan jahat di bawah pengaruh anomali langit dan bumi. Dia bertanya-tanya apakah kemampuan tahap kesempurnaan hebat Night Demon akan dipengaruhi oleh roh primordial kedua Night Demon. Desir, 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 Feng Ling, Dao Suantian, dan para kultifator Sekte Hao Chang mandat surga lainnya muncul di belakang Su Fang. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kalian tidak pergi? Feng Ling berkata dengan acuh-ta'acuh, Su Fang, jangan meremehkan kami. Meskipun kami tidak sekuat kamu, bukan berarti kami takut mati. Kami memiliki tekat dan keberanian yang sama seperti kamu untuk bertarung. Perlombaan iblis sampai mati. Penggarap Sekte Hao Chang mandat surga lainnya juga mengangguk. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, ada tekat menghadapi kematian. Hati Su Fang menghangat. Meskipun para jenius yang tiada taranya dari Sekte Hao Chang amanat surga ini sangat arogan dan selalu mengawasi mereka, mereka masih mampu melangkah maju dengan berani di saat-saat bahaya yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan mereka, para petinggi Sekte Hao Chang amanat surga yang hanya tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri benar-benar mengerikan. Ini belum waktunya bertarung sampai mati. Dengarkan instruksiku dan jangan bergerak untuk saat ini. Su Fang menginstruksikan. Ini belum waktunya bertarung sampai mati. Feng Ling dan yang lainnya terkejut tetapi tidak menanyakan apapun. Pada saat ini, suara yang mulia Iblis Brutal Yin dipenuhi dengan niat membunuh. Su Fang, kamu membunuh ahli klanku, Men Xi, dan memaksaku membuat sumpah beracun dan memadatkan mutiara sumpah darah Iblis. Jika kita berada di domain abadi yang sunyi, aku tidak akan berani mengambil tindakan melawanmu karena sumpah. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke sentral immortal domain dan bahkan menjadi jenius nomor satu di dunia besar. Reputasi yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana Anda akan lepas dari tangan saya kali ini. Su Fang mengejek, Iblis Raksasa yang ingin kamu selamatkan kali ini memiliki aura klan manusiamu. Dia pasti salah satu anggota klanmu, bukan? Saya juga membunuhnya. Mayatnya dimakan oleh Laut Darah Mata Air Kuning dan diubah menjadi nutrisi untuk budidaya saya. Pasukan 100 ribu Iblis juga dimusnahkan. Apa, yang mulia Iblis Raksasa brutal dibunuh oleh kultifator Dao Abadi ini? Bahkan pasukannya yang berjumlah 100 ribu dimusnahkan. Kultifator Dao Abadi ini pasti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Para kultifator Dao Abadi adalah sekelompok orang lemah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kekuatan yang mulia Iblis Raksasa brutal sangat kuat. Selain itu, dia memiliki pasukan yang terdiri dari 100 ribu Iblis. Itu adalah cukup untuk menghapus seluruh domain abadi. Bagaimana dia bisa ditekan olehnya? Keributan terjadi di antara pasukan Iblis. Namun, sebagian besar pembudidaya Iblis tidak mempercayai kata-kata Su Fang. Dalam pikiran mereka, dunia Dao Abadi kaya dan subur sementara para penggarap Dao Abadi lemah dan tidak kompeten. Seorang penggarap Iblis dapat dengan mudah membunuh 10 penggarap Dao Abadi dengan level yang sama. Kata-kata Su Fang sungguh sensasional. Su Fang, aku akan menggunakan kepalamu untuk menghilangkan kebencian klan manusia. Setelah membunuh Dao Zi dari sekte bercahaya amanat surgawi dan para jenius tak tertandingi dari sekte bercahaya amanat surgawi ini, klan manusia akan memberikan kontribusi yang besar kepada ras Iblis. Mulai sekarang, posisi mereka dalam ras Iblis akan stabil seperti batu. Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal telah menyaksikan kekuatan Su Fang dengan matanya sendiri. Pada saat itu, Su Fang hanya berada di alam Abadi Sage dan dapat dengan mudah membunuh Yang Mulia Iblis Sungai Tulang. Sekarang Su Fang telah naik ke alam Dao, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal dan pasukannya yang terdiri dari seratus ribu Iblis. Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal dan pasukannya yang terdiri dari seratus ribu Iblis kemungkinan besar ditindas oleh Su Fang. Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal mengeluarkan raungan yang menggelegar dan hendak memimpin pasukannya untuk menyerang Su Fang. Feng Ling dan para kultifator sekte bercahaya amanat surgawi lainnya menjadi tegang dan menunjukkan ekspresi tegas. Mereka melepaskan kekuatan ilahi mereka dan hendak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan ras Iblis. Tiba-tiba gelombang. Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal yang selama ini diam, melambaikan tangannya. Serangan yang telah dikumpulkan oleh Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal dan pasukannya tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, suara Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal bergema di benak Su Fang. Siapa kamu? Aku berada jauh di Medan Perang Iblis Abadi. Saya merasakan kedatangan Anda dan secara khusus bergegas ke sini. Mengapa aku punya perasaan yang kuat bahwa aku harus tunduk padamu dan mematuhi perintahmu? Medan Perang Iblis Abadi adalah dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya jauh dari sini. Namun, Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal mampu merasakan keberadaan Su Fang. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya Iblis besar kuno ini. Su Fang mengangkat alisnya dan menjawab dengan semangat primordialnya. Aku tuanmu. Mungkinkah kamu lupa ini? Menguasai. Itu benar. Kamu adalah tuanku. Tidak? Aku adalah ahli ras Iblis yang tiada taranya. Iblis leluhur dari klan manusia ras Iblis. Anda hanyalah seorang kultifator daurealem tahap awal. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi master saya? Mata Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal bersinar dengan cahaya berdarah dan wajahnya langsung berubah menjadi mengerikan. Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal ini ingin melepaskan diri dari kendali kesadarannya. Dia jelas meremehkan kekuatan Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal dan pengaruh anomali langit dan bumi. Su Fang terkejut dan segera menjadi waspada. Saat Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal berada dalam kondisi tidak aktif, roh primordial keduanya mengendalikan kesadarannya. Tanpa diduga, kekuatan Yang Mulia Iblis Raksasa Brutal telah pulih lebih dari setengahnya dengan bantuan anomali langit dan bumi. Kesadarannya dipengaruhi oleh kekuatan jahat dan menjadi ganas dan jahat. Kontrol kesadarannya juga melemah. Selain Dewa Iblis, siapa lagi di seluruh dunia abadi yang memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Bahkan penguasa dunia Iblis pun tidak memenuhi syarat, apalagi Anda. Begitu aku membunuhmu, perasaan jijik dalam kesadaranku ini akan hilang secara alami. Roh primordial yang mulia Iblis Raksasa Brutal meraum dan maju selangkah. Dengan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya, dia langsung menuju Su Fang. Ekspresi para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga berubah drastis. Di bawah aura mengerikan dari yang mulia Iblis Raksasa Brutal, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ki sejati dan kekuatan sihir mereka terbelenggu. Mereka tidak bisa mengedarkannya dan hubungan langsung mereka dengan langit dan bumi juga terbelenggu. Mereka tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi mereka. Baru pada saat itulah para jenius yang tak tertandingi dari Sekte Hao Chang Amanat Surga ini memahami betapa besarnya jarak antara mereka dan Iblis Kuno yang tak tertandingi ini. Su Fang tidak bergerak sedikitpun dan memandang yang mulia Iblis Raksasa Brutal dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia Iblis Raksasa Brutal, kamu berani membunuh Tuhanmu. Suara roh primordial Su Fang meledak dengan aura penguasa tertinggi. Kemudian, dia mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu dan Kaisarki untuk memadatkan kanopi Awan Ungu besar di atas kepalanya. Keberuntungan tertinggi yang bahkan Dao Surgawi tidak dapat tekan dan Kaisarki yang menguasai langit dan bumi meledak dan menutupi segala arah. Adegan Su Fang melahap keberuntungan puluhan juta pasukan ras Iblis kembali terlintas di benak yang mulia Iblis Raksasa Brutal. Matanya bersinar dengan ketakutan dan kewaspadaan yang tiada taraf. Di bawah aura ini, keganasan pasukan ras Iblis ditekan hingga ekstrim. Semuanya gemetar. Beberapa pembudidaya ras Iblis yang lebih lemah mau tidak mau ingin tunduk pada Su Fang dan memujanya. 1599 Aura yang mulia Dewa Barbar langsung ditekan dan dengan cepat menjadi lamban. Bahkan tubuhnya berhenti bergerak. Keraguan dan kebingungan muncul di matanya. Dewa Barbar, Aku adalah Tuanmu. Jika kamu berani membunuh Tuanmu, kamu akan dihukum oleh surga. Bahkan Dewa Iblis tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah Anda masih tidak mau mengirimkan suara Su Fang seperti suara Dao Surgawi? Itu meledak di pikiran Demon Lord Barbarian God seperti Guntur. Di kedalaman kesadaran Demon Lord Barbarian God, Roh Primordial kedua menggunakan metode Night Demon untuk menanam benih penyerahan. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, pemikiran penyerahan ini langsung berada di atas angin dan untuk sementara menekan keinginan jahat dan memberontak. Namun, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis adalah ahli yang tak tertandingi di era kuno. Semangat primordialnya sudah sangat kuat. Di bawah pengaruh Dao Surgawi, kesadarannya menjadi jahat dan sangat kejam. Kendali Roh Primordial kedua atas dirinya melemah secara alami. Selain itu, ketika Roh Primordial kedua menggunakan kemampuan ilahi Roh Primordialnya pada Yang Mulia Dewa Barbar Iblis, kekuatan Roh Primordialnya tidak cukup untuk sepenuhnya mengendalikan Iblis yang tiada taranya. Wajar jika Yang Mulia Dewa Barbar Iblis kehilangan kendali sekarang. Kehendak jahat Demon Lord Barbarian God baru saja ditekan. Dia segera menekan pikiran untuk menyerah dan mengeluarkan raungan maniak. Suara Iblis yang menakutkan mengguncang ruang di sekitarnya hingga runtuh lapis demi lapis. Su Fang, para penggarap Sekte Cakra Walacera Amanat Surgawi dan para penggarap Iblis semuanya mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Saat berikutnya, Setan Yang Mulia Dewa Barbar melangkah maju selangkah demi selangkah. Tubuhnya mengembang dengan gila-gilaan. Ketika dia tiba di depan Su Fang, dia berubah menjadi Iblis Surgawi Ganas yang tingginya seratus sang. Keinginan jahat yang menentang surga mengguncang langit dan memicu hembusan angin kencang. Beberapa kultifator dari Sekte Cakra Walacera Amanat Surgawi yang berada di bawah Alam Dao di belakang Su Fang tersapu oleh angin kencang. Su Fang juga bergoyang. Dia tidak bisa berdiri kokoh. Kanopi Ki Ungu di atas kepalanya hancur lapis demi lapis. Dengan cepat menyusut menjadi ukuran seratus sang. Kekuatan Ilahi Sang Kaisar juga ikut hancur bersamanya. Sial, aku benar-benar kehilangan kendali. Roh Ki Dharma Ungu keberuntungan Kaisar. Pada saat kritis seperti itu, Su Fang tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan supernatural lainnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakan Roh Ki Dharma Ungu miliknya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Ki Kaisarnya secara ekstrim. Keduanya bergabung bersama untuk membentuk kekuatan suci yang dapat menekan semua keinginan. Saya adalah Iblis Surgawi tertinggi, dilindungi oleh Dewa Iblis dan Dewa Jahat. Kehendak macam apa yang dapat menekan saya? Semut, berlututlah di hadapanku. Setan yang mulia Dewa Barbar tertawa nakal seperti Dewa Setan yang tiada taranya. Dia memiliki aura yang menantang surga yang bahkan Dao Surgawi tidak dapat menekannya. Kekuatan ilahi Su Fang berbenturan dengan kehendak yang mulia Iblis Dewa Barbar, namun dia perlahan-lahan tertekan dan sulit untuk menolaknya. Bas, gelombang. Tiba-tiba, ada keributan besar di benaknya. Ternyata itu adalah tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi. Sejumlah besar Rune Dao misterius Tepang sebelumnya, tetapi ada juga beberapa Rune Dao yang tidak dia kenal. Jika aku ingin hidup, surga tidak akan mampu mengambilnya dariku. Takdir adalah ciptaan rejeki, mengendalikan misteri langit. Jika saya menginginkan sesuatu, surga tidak dapat hidup tanpanya. Takdir adalah ciptaan rejeki, mengendalikan misteri langit. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Takdir adalah ciptaan rejeki, mengendalikan misteri langit. Jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Takdir adalah ciptaan rejeki, mengendalikan misteri langit. Jika saya menjadi seorang abadi, gerbang keabadian akan terbuka. Takdir adalah ciptaan rejeki mengendalikan misteri langit. Jika aku siang dan malam, langit dan bumi akan berguncang. Takdir adalah ciptaan rejeki mengendalikan misteri langit. Jika aku penguasanya, segudang dunia akan tunduk padaku. Takdir adalah ciptaan rejeki mengendalikan misteri langit. Jika surga menghukumku, aku akan menentang surga. Takdir adalah ciptaan rejeki mengendalikan misteri langit. Jika bumi menguburku, aku akan menghancurkan bumi. Apa ini, mungkinkah, kemampuan baru dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi? Seberapa misteriuskah teknik penyusutan kehidupan rahasia surga? Bahkan dengan kekuatan wanita misterius itu dan bertahun-tahun berkultivasi, dia bahkan belum memahami 1% pun kedalaman teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Selama bertahun-tahun, Su Fang tidak pernah berhenti mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Namun, sejak dia memahami Lightning of Destiny, sulit baginya untuk memahami kedalaman baru dari Rune Dao yang misterius. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu dan Ki Raja untuk melawan Dewa Barbar yang mulia iblis dengan keberuntungan tertinggi. Dia tidak berharap untuk menangkap kemampuan kuat dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Su Fang sangat terkejut. Dia segera memisahkan yang imortal untuk menguraikan Rune Dao ini. Takdir adalah ciptaan keberuntungan, mengendalikan misteri langit. Jika aku penguasanya, segudang dunia akan tunduk padaku. Dia menguraikan Rune Dao yang tidak dikenalnya dan menggabungkannya dengan Rune Dao yang dilihat Su Fang sebelumnya. Jika aku penguasanya, segudang dunia akan tunduk padaku. Su Fang tercerahkan. Perpaduan roh Ki Dharma Ungu dan Ki Raja memberinya keberuntungan tertinggi. Keberuntungan juga merupakan semacam takdir. Karena itulah Su Fang memperoleh kemampuan baru yang kuat dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kemampuan ini bukan untuk menipu aura takdir diri sendiri, juga bukan untuk secara paksa merebut takdir dan karma orang lain. Itu juga bukan untuk menghapus nasib orang lain. Sebaliknya, itu adalah kemampuan tertinggi yang menekan nasib, keyakinan, dan keinginan orang lain, membuat langit dan bumi tunduk padanya. Kemampuan ini sedikit berbeda dari roh Ki Dharma Ungu. Semangat Ki Dharma Ungu disebabkan oleh Ki Ungu kesuburan besar. Itu membawa keberuntungan tertinggi bagi Su Fang dan dilindungi oleh Dao Surgawi. Bersama dengan Ki Raja, energi tersebut dapat membentuk aura dewa penguasa tertinggi yang dapat menekan keinginan musuh. Di sisi lain, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi seperti takdir yang diberikan oleh Dao Surgawi kepada para kultifator. Itu sangat kuat dan mendominasi. Jika saya penguasanya, semua orang harus menundukkan kepala dan tunduk pada keagungan takdir. Bum-bum-bum. Pada saat ini, kesadaran jahat yang mulia dewa barbar menghancurkan kanopi Ki Ungu milik Su Fang. Dao murid, hati-hati. Feng Ling dan para penggarap sekte Hao Chang mandat surga lainnya berteriak ketakutan. Setan yang mulia dewa barbar tertawa dengan gila-gilaan, menyebabkan Ki kematian dan Ki jahat di langit dan bumi melonjak. Pada saat ini, yang mulia dewa barbar iblis tidak terlihat seperti yang mulia iblis, melainkan dewa jahat. Su Fang, bukankah kamu terlalu bodoh? Beraninya kamu melawan penguasa tertinggi iblis leluhur klan barbar? Pergi ke neraka. Ketika Anda ditekan oleh iblis leluhur, saya akan membiarkan para ahli yang dibangkitkan memasuki dunia besar surga dan memusnahkan keluarga, teman, dan semua kehidupan Anda di wilayah abadi itu. Mutiara sumpah darah iblis juga akan kehilangan efek pengekangannya. Hahaha, iblis yang mulia dewa barbar tertawa dengan tidak bermoral. Hezun, yang menonton dari jarak seratus ribu mil, mengungkapkan ekspresi senang. Dia berkata dengan murung, untunglah kau mati. Aku tidak perlu melakukannya sendiri. Tiba-tiba gelombang. Tatapan Su Fang menjadi sangat halus dan halus. Tubuhnya juga memancarkan aura mengerikan yang menantang langit dan merebut kekayaan langit dan bumi. Itu membuat segala sesuatu di dunia dan bahkan takdir tak berbentuk pun tunduk padanya. Keberuntungan takdir mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku penguasanya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan memandang yang mulia dewa barbar iblis. Tangan tak terlihat yang datang dari takdir tak terlihat menekan tubuh, jiwa, dan bahkan takdir dewa barbar iblis yang mulia. Dalam sepersekian detik, api jahat ditubuh Demon Lord Barbarian God, yang menyebabkan langit berubah warna, segera hancur dan menghilang. Dia memuntahkan setegup darah. Kesadaran iblis yang mulia dewa barbar juga mengalami perubahan drastis saat tangannya jatuh. Seolah-olah Su Fang adalah tuan yang mengendalikan nasibnya. Dia dilahirkan seperti ini dan tidak mungkin dia menentang surga dan mengubah nasibnya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menekan ahli puncak dunia besar menyebabkan Su Fang menderita kerugian besar. Penampilannya saat ini hampir berusia 50 tahun dan rambut hitamnya telah memutih. Tuan, setan yang mulia dewa barbar memandang Su Fang. Meskipun tatapan jahat di matanya tidak berubah, itu dipenuhi dengan rasa hormat. Saat dia hendak membungkuk pada Su Fang, suara Su Fang bergema di benaknya. Jangan mengekspos hubungan kita di depan orang luar. Pergi bersama pasukan iblis. Saya akan menghubungi Anda lagi jika ada kesempatan di masa depan. Ya Tuan, jawab yang mulia dewa barbar iblis dengan roh primordialnya. Berbalik, yang mulia dewa barbar iblis berteriak dengan dingin kepada pasukan iblis. Mundur. Mundur, kami akan membunuh Su Fang dan para jenius tak tertandingi dari sekte Hao Chang mandat surga. Mundur sekarang. Jutaan penggarap setan semuanya tercengang. Perubahan ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Tuan leluhur iblis, apakah kamu salah? Setan yang mulia dewa barbar bertanya dengan hati-hati. Ledakan. Setan yang mulia dewa barbar melambaikan tangannya dan menyapu aura iblis. Itu mengenai dada demon lord barbarian God dan membuatnya terbang. Dia jatuh ke dalam pasukan iblis. Yang mulia dewa barbar iblis tidak tahu berapa banyak pembudidaya iblis yang terbunuh. Dia terbang sejauh lebih dari 100 mil dan melewati pasukan iblis. Baru setelah itu, dia menstabilkan dirinya. Dia memuntahkan beberapa suap darah iblis dan segera jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Banyak pembudidaya iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka semua gemetar ketakutan. Pergi. Setan yang mulia dewa barbar melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Iblis leluhur sangat marah. Bagaimana mungkin para penggarap iblis dari klan barbar ini tidak mendengarkan perintahnya. Jutaan tentara iblis dengan cepat berbalik dan mundur dengan tertib. Mereka segera menghilang dari pandangan Su Fang dan yang lainnya. Feng Ling dan murid Sekte Hao Chang mandat surga lainnya berubah menjadi kayu. Mereka tidak dapat pulih dalam waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan yang mulia dewa barbar, kenapa dia tidak membunuh Su Fang? Melihat Su Fang akan dibunuh oleh yang mulia dewa barbar iblis, Guru Mohu Tian, He Zun, dipenuhi dengan kegembiraan karena balas dendam. Siapa yang tahu bahwa yang mulia dewa barbar iblis tiba-tiba mundur bersama pasukan iblis? He Zun tercengang. Dia mengalami keterkejutan dan keterkejutan yang hebat. Hukuman Surgawi Mungkinkah karena hukuman Surgawi yang membuat yang mulia dewa barbar iblis takut dan tidak punya pilihan selain mundur? He Zun dengan cepat bereaksi. Kemudian dia menerima begitu saja bahwa Su Fang adalah amanat putra surga dan dilindungi oleh Dao Surgawi. Yang mulia dewa barbar iblis menyerang Su Fang dan menarik hukuman Surgawi. Itu sebabnya dia tiba-tiba melakukan hal yang tidak terbayangkan. Su Fang juga menderita kerugian besar. Jika aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, mata He Zun bersinar dengan cahaya yang kejam. Namun, ketika dia memikirkan hukuman Surgawi yang mengerikan, He Zun tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia segera menghilangkan gagasan yang tidak realistis ini. Su Fang menggunakan laut darah mata air kuning untuk melahap dewa barbar yang mulia iblis dan ratusan ribu pasukan iblisnya. Dia juga memukul mundur Demon Sovereign Barbarian God dan jutaan pasukan iblisnya. Sebelum dia mencapai Immortal Demon Battlefield, berita itu dengan cepat menyebar. Dunia Dao yang abadi terkejut. Ketika mereka mendengar berita ini, semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Namun, 300 orang jenius yang tak tertandingi dari Sekte Hao Chang mandat surga telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ketika kiamat tiba, bayang-bayang kematian menyelimuti dunia Dao yang abadi. Di medan Perang Iblis Abadi, para penggarap Dao Abadi yang dipimpin oleh Sekte Hao Chang mandat surga mengalami kemunduran berulang kali. Mereka menderita banyak korban dan semangat mereka mencapai titik terendah. Pada saat ini, pihak Dao Abadi membutuhkan seorang pahlawan untuk meningkatkan moral para penggarap Dao Abadi. Rakyat juga membutuhkan seorang pahlawan. Hanya dengan begitu mereka dapat melihat secerca harapan. Dan Su Fang adalah kandidat terbaik. Oleh karena itu, di bawah propaganda yang disengaja dari pihak Dao Abadi dan banyak pembudidaya, Su Fang dibentuk menjadi pahlawan surgawi. Dao surgawi memberinya misi untuk menyelamatkan Dao Abadi. Dia memiliki kemampuan tertinggi untuk menahan ras iblis dan membangkitkan pembangkit tenaga listrik. Untuk sesaat, Su Fang seperti matahari dewa yang perlahan naik ke langit. Cahayanya tak terbatas, lebih mempesona dari lima matahari dewa di langit. 1.600 Su Fang sendiri tidak tahu bahwa membunuh Menju dan seratus ribu pembudidaya iblis, dan memaksa dewa barbar yang mulia iblis dan satu juta tentara iblis mundur akan memberinya reputasi yang begitu besar. Setelah yang mulia dewa barbar iblis dan pasukan iblis mundur, Su Fang menggunakan 10 hari untuk melahap esensi kehidupan iblis raksasa yang tersisa dan ratusan ribu pembudidaya iblis dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya yang terkuras. Tingkat pemulihan yang begitu cepat kembali mengejutkan para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga. Yang mulia he awalnya berencana memanfaatkan kekuatan hidup Su Fang yang melemah untuk membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Adegan ini diam-diam membuatnya bersuka cita. Karena tindakan Sekte He Chang yang mundur saat menghadapi pertempuran, meskipun murid khusus dari Sekte Hao Chang Amanat Surga masih mempertahankan rasa hormat terhadap sesepu agung di permukaan, hati mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Penampilan semua orang membuat niat membunuh Sekte He Chang terhadap Su Fang semakin kuat, tapi dia menyembunyikannya lebih dalam lagi. Setengah tahun kemudian, Su Fang dan 300 murid khusus dari Sekte Hao Chang mandat surga tiba di medan perang iblis abadi. Pada pandangan pertama, semua orang sangat terkejut. Kekuatan alam yang sangat besar membentuk Sky Raffin dipisahkan sejauh seribuli. Di sisi lain Sky Raffin, kota dan benteng abadi yang dibangun dengan kemampuan ilahi tertinggi melayang di udara, serta penghalang besar, membentuk garis pertahanan yang membentang sejauh mata memandang. Penggarap Dao Abadi yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di sisi lain Sky Raffin adalah Kam Iblis. Ki Iblis gelap dan ki kematian menyelimuti Kam Iblis seperti awan gelap, pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Itu tampak seperti monster menakutkan yang bisa melahap segalanya. Sisi abadi dan iblis melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menemui jalan buntu di sini. Sesekali, akan terjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Pertempuran tersebut menyebabkan energi alam langit dan bumi di Sky Raffin menjadi tidak seimbang, hukum menjadi kacau, membentuk turbulensi spasial yang mengerikan. Dari waktu ke waktu, aliran udara akan berubah menjadi badai dan menyapu Sky Raffin. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, meletus dengan suara yang mengguncang bumi, tampak sangat mengejutkan. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Itu bercampur dengan aura mematikan, kekejaman, dan bau darah kental yang dibawa si Eyang, membuat ruangan ini tampak seperti dunia pembantaian. Dari waktu ke waktu, mayat para penggarap dao abadi, iblis, dan ahli yang dibangkitkan akan terombang-ambing oleh turbulensi di Sky Raffin. Ada juga pecahan harta dao dan harta iblis yang tak terhitung jumlahnya. Alam abadi dan iblis tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi mereka juga memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dao master tingkat tinggi bisa mati dalam perang. Su Fang baru saja mendekati kam imortal dao ketika sekelompok pembudidaya segera terbang untuk menginterogasi mereka. Su Fang, apakah Anda penganut tahu Su Fang dari sekte Hao Chang Amanat Surga? Pemimpinnya adalah ahli yang mulia abadi dari sekte lain. Setelah mengetahui identitas Su Fang, dia terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa kagum, begitu pula para penggarap lainnya. Diabaikan ke samping, meski di permukaan tidak ada yang terlihat, di dalam hatinya dia sangat marah. Mohon tunggu sebentar, Daois. Dao Master Hansu telah memerintahkan bahwa ketika Anda tiba, kami harus melapor kepadanya. Pemimpin dari para ahli yang mulia abadi menangkupkan tinjunya ke Su Fang dan kemudian mengeluarkan jimat rune untuk mengirimkan suara roh yang baru lahir. Sesaat kemudian, dentang, dentang, suara bel yang husyuk dan nyaring berbunyi di seluruh garis pertahanan. Bahkan iblis di seberang Sky Raffin bisa mendengarnya dengan jelas. Sebuah lorong terbuka di perbatasan di atas kam imortal dao dan para penggarap terbang keluar dari sana. Pemimpinnya tidak lain adalah Dao Master Hansu. Beberapa petinggi dari sekte Hao Chang Amanat Surga, termasuk tetua agung, sesepuh, pemimpin sekte, murid khusus, dan ribuan ahli dan jenius tiada taraf dari berbagai sekte di dunia dao abadi. Hampir semua ahli top dan jenius muda di pihak imortal dao hadir. Su Fang Dao Master Hansu tertawa keras dan memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Banyak tatapan tajam tertuju pada Su Fang dan dalam sekejap, Su Fang menjadi pusat perhatian. Para ahli memandang Su Fang dengan kekaguman, kepuasan, dan ketidakpercayaan. Sebaliknya, para jenius yang tak tertandingi memandang Su Fang dengan mata penuh fanatisme. Tentu saja, ada juga yang ragu dan tidak yakin. Tuan Dao Guru, mengapa Anda datang secara pribadi? Su Fang tidak menyangka Dao Master Hansu datang secara pribadi dengan begitu banyak ahli. Kamu adalah pahlawan yang ditakdirkan dari dao abadi dan kutukan para iblis. Tentu saja aku harus menyambutmu secara pribadi. Dao Master Hansu tertawa. Pahlawan yang ditakdirkan Mendengar asal usul pahlawan yang ditakdirkan, Su Fang terkejut dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dalam perang besar keabadian dan iblis, reputasi belum tentu bagus. Pohon yang tinggi menarik angin dan reputasi yang baik dapat membawa bahaya yang tidak terduga baginya. Su Fang, kamu memang luar biasa. Kamu telah menjadi pahlawan yang ditakdirkan dari dao abadi bahkan sebelum mencapai medan perang iblis abadi. Bahkan aku iri padamu. Dao Heng Tian terbang keluar dari kerumunan. Su Fang mengangguk sambil tersenyum. Dao Heng Tian. Saat ini, Dao Heng Tian terlihat lebih dewasa dan berpengalaman, serta aura mendominasi yang mengjulang tinggi. Ternyata ketika perang besar dewa dan iblis dimulai, Dao Heng Tian telah mengambil inisiatif untuk datang ke medan perang iblis abadi bersama para petinggi sektanya. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan baptisan pertempuran, tidak hanya kekuatannya, tetapi seluruh temperamennya telah berubah. Dao Heng Tian berkata, Aku sudah membunuh tiga raja iblis. Dalam daftar prestasi pertempuran Dao Abadi, aku berada di peringkat ketiga puluh, tapi kamu hanya membunuh satu raja iblis. Menurut kesepakatan kita sebelum pertempuran, kamu sudah kalah. Sufang berkata sambil tersenyum, perang besar keabadian dan iblis baru saja dimulai. Masih terlalu dini untuk membicarakan kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya, aku pasti akan membunuh lebih banyak dimensokerein daripada kamu. Saya hanya takut iblis tidak memiliki cukup dimensokerein untuk saya bunuh. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Aura penghinaan terhadap langit dan bumi muncul secara spontan. Semua orang terkejut. Penguasa iblis dari para iblis jauh lebih kuat daripada para penggarap Dao Abadi pada tingkat yang sama. Selain itu, vitalitas iblis sangat kuat. Mudah untuk mengalahkan mereka, tapi sulit untuk membunuh mereka. Belum lagi iblis yang dibangkitkan. Jika seseorang tidak memiliki sarana untuk menahan mereka, mereka akan lebih sulit dibunuh. Dari awal pertempuran hingga sekarang, para penggarap Dao Abadi telah kehilangan lebih dari 300 penguasa abadi, sementara para iblis telah kehilangan kurang dari 50 penguasa iblis. Perbedaan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Di antara para penggarap Dao Abadi, bahkan para penggarap teratas, dipenuhi dengan rasa takut terhadap iblis dan iblis yang dibangkitkan. Namun, Su Fang dan Dao Heng Tian memandang penguasa iblis sebagai semut. Mereka berkompetisi dalam jumlah dimen soverein yang bisa mereka bunuh. Betapa arogan dan mendominasi. Su Fang dan Dao Heng Tian berjalan berdampingan, sementara orang suci Hansu dan para penggarap lainnya mengikuti di belakang. Seperti bintang yang mengelilingi bulan, mereka melewati formasi bersama dan tiba di kota abadi jauh di dalam garis pertahanan. Lonceng yang menyambut Su Fang baru saja berbunyi ketika berbagai benteng, benteng, dan kota abadi yang membentuk garis pertahanan para pembudidaya Dao Abadi bersorak-sorai. Dengan kedatangan Su Fang, moral para pembudidaya Dao Abadi, yang tadinya agak rendah, terangkat. Dikam iblis di sisi lain Sky Raffin. Sesosok berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi para pembudidaya Dao Abadi. Iblis ini mengenakan jubah hitam besar dan tampak berusia empat puluhan. Dia tinggi dan memiliki wajah persegi yang bermartabat. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah-olah bisa melihat menembus kehampaan yang tak berujum dan melihat segalanya. Pahlawan kultifator Dao Abadi. Iblis parubaya mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang dipenuhi dengan niat membunuh. Nama orang ini adalah Chiao, dan dia adalah pemimpin dunia iblis. Kekuatannya tidak hanya setara dengan seorang kultifator Dao tingkat lanjut, tetapi statusnya juga luar biasa. Dia adalah paman dari pemuasa dunia iblis. Su Fang Di samping Chiao berdiri lebih dari selusin ahli di Menrace. Di antara mereka ada seorang pemuda tampan. Dia tidak lain adalah putra suci ras iblis, Ming Yan. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Jelas sekali dia tidak senang dengan kekalahannya di tangan Su Fang. Pemuda iblis lainnya mengenakan topeng emas gelap. Pembudidaya Dao Abadi apa? Dia mendengus dengan nada menghina. Dia hanyalah boneka yang dibuat oleh Dao Abadi. Aku akan menantangnya sekarang dan membunuhnya seperti ayam. Saya akan menghancurkan kebohongan Dao Abadi dan melihat apakah mereka bisa terus menjadi sombong. Pemuda iblis ini adalah putra bungsu dari penguasa dunia iblis, penguasa muda dunia iblis. Penguasa dunia iblis memiliki banyak putra, namun pemuda iblis ini adalah favorit penguasa dunia iblis. Meskipun statusnya tidak setinggi Ming Yan, dia masih seorang jenius yang tiada tarannya di dunia iblis. Dia berpartisipasi dalam perang besar keabadian dan iblis untuk mendapatkan pengalaman. Chiao menggelengkan kepalanya. Tuan muda Chi Ming, orang ini mampu mengalahkan Ming Yan dan membunuh Mencu. Bahkan Dewa Barbar Senior pun mewaspadainya karena suatu alasan. Anda bukan lawannya. Jika Anda bertemu dengannya, cobalah yang terbaik untuk menghindari pertarungan dengannya. Chi Ming tidak yakin, tapi dia tidak berani melanggar perintah Chiao. Dia tersenyum malu-malu, matanya bersinar dengan cahaya iblis. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Chiao melihat ke arah salah satu penggarap iblis dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Dewa Barbar Penguasa Iblis bertemu dengan Su Fang, dia jelas bisa menekannya. Mengapa dia mundur daripada bertarung? Apakah kamu sudah mengetahui alasannya? Pembudidaya iblis tersenyum kecut. Dewa Barbar Penguasa Iblis menggunakan perubahan di dunia untuk membangkitkan. Sama seperti para penggarap yang dihidupkan kembali, dia kejam dan temperamental. Dia tidak mendengarkan perintah sama sekali. Aku pergi bertanya padanya kali ini, tapi aku tidak melihatnya. Sama sekali. Pembudidaya yang dihidupkan kembali. Mata Chiao yang dalam berkilat karena khawatir. Sejak dimulainya perang besar keabadian dan iblis, kekuatan gabungan dari para penggarap dunia iblis yang telah bangkit sudah cukup untuk mengalahkan Dao Abadi. Namun, mereka belum melancarkan serangan habis-habisan. Alasan kebuntuan ini adalah karena kewaspadaan ras iblis terhadap para penggarap yang dihidupkan kembali. Chiao melanjutkan, Sampaikan perintahku. Peringkat Su Fang dalam daftar pembunuhan ras iblis akan dinaikkan ke peringkat kelima. Siapapun yang membunuh Su Fang akan menjadi penguasa wilayah abadi. Tempat kelima dalam daftar pembunuhan. Ras iblis memiliki daftar pembunuhan rahasia. Para ahli yang tersembunyi di dunia Dao dan Yao Abadi akan membunuh tokoh-tokoh penting dunia Dao dan Yao Abadi. Mereka yang berada di 10 besar daftar pembunuhan semuanya adalah tokoh teratas di dunia Dao dan Yao Abadi. Agar Su Fang menduduki peringkat kelima, jelas betapa pentingnya dia bagi Chiao.